Bab 1981 Meratakan Alam Asing Dengan Satu Pertempuran Huang bangkit begitu saja, membantai raja-raja yang tidak mati sampai mereka melarikan diri, sampai bahkan raja-raja abadi yang jatuh pun lari. Semua musuh dalam kehancuran, melarikan diri untuk hidup mereka, semuanya dalam keadaan menyedihkan. Jenis pencapaian pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya, satu pertempuran mengejutkan dunia di bawah langit, kecemerlangannya menerangi masa lalu dan sekarang. Itu adalah legenda satu orang yang berdiri sendiri. Semua musuh di bawah langit tersapu, tidak ada yang bisa melawannya. Beberapa raja besar terbunuh, yang lain melarikan diri menuju perbatasan kosmos, berlari ke kejauhan. Apakah Huang menjadi seorang kaisar? Ini adalah apa yang semua orang bertanya-tanya. Level seperti apa yang dia capai. Semua orang bertanya-tanya apakah ini seorang kaisar sejati, atau apakah dia hanya mendekati level itu. Si Hao mendominasi dunia, membante jalan keluar dari domain abadi, memasuki kehampaan tanpa batas, tiba di alam asing. Dia tidak segera menyerbu masuk, malah berdiri di kehampaan. Hong! Cahaya warna-warni keberuntungan yang tak berujung melonjak, bergegas menuju tubuhnya. Dia sedang memperbaiki cederanya, berharap kondisinya membaik. Luka-lukanya sangat serius, tubuhnya dipenuhi bekas luka, retakan di mana-mana. Seolah-olah tembikar yang paling halus mengalami benturan hebat dan kemudian disatukan kembali dengan paksa. Ini adalah harga yang dia bayar untuk terobosannya. Ada bola cahaya di dalam dirinya yang naik dan turun, berbenturan intens dengan tubuhnya. Inilah ruhnya, meski sudah mulai menyatu, namun masih labil, ingin keluar dari tubuhnya. Simbol dao besar meletus, kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya melonjak, membungkus si Hao. Seolah-olah ada jenis kelahiran kembali yang terjadi, ingin keluar dari kepompong dan melakukan kelahiran kembali. Auranya menjadi semakin kuat. Uh! Namun, pada akhirnya, si Hao malah batuk seteguk darah. Tubuhnya terhuyung-huyung, kondisinya terlalu serius, sebenarnya tidak bisa sembuh total. Dia mengerutkan kening, sulit untuk sepenuhnya memperbaiki luka-lukanya. Apalagi kondisinya berangsur-angsur semakin parah. Meskipun tidak terlalu jelas, dia masih bisa merasakan bahwa ini adalah bahaya hidup dan mati yang besar. Bakar tubuh dao saya, putuskan bekas luka saya. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Segera setelah itu, dengan tubuh sebagai benih, setiap inci dagingnya meletus, melepaskan aura abadi. Esensi dan fondasinya melonjak, kekuatan magisnya seperti laut, menyerbu dagingnya, membersihkan jiwanya. Bola cahaya di tubuhnya juga beresonansi dengannya. Dia menghonsumsi darah esensinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk mengubah situasi berbahayanya saat ini. Namun, efeknya masih tidak seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mempertahankan keadaan keseimbangan. Luka-lukanya tidak lagi memburuk, menjadi stabil begitu saja. Selama proses ini, ada raja asing yang melihat kondisinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani bertindak. Tidak ada yang bergegas maju, semuanya melarikan diri kembali ke alam asing. Itu karena belum lama ini, si Hao membantai ke segala arah. Kekuatan ini benar-benar membuat mereka terpana, meninggalkan mereka dengan kesan yang tak terlupakan. Pada akhirnya, si Hao memasuki alam asing, membantai masuk. Karena luka-lukanya seperti ini, apalagi tidak berdaya untuk mengubah kondisinya, maka dia akan mengabaikannya untuk saat ini. Dia akan membantai musuh-musuhnya. Jika dia tidak menghapus musuhnya hari ini dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya di masa depan, meninggal karena luka-lukanya, maka itu akan sangat disayangkan. Namun, si Hao memiliki keyakinan bahwa luka-luka ini tidak dapat menghentikannya, bahwa pada akhirnya dia bisa melewati umpan ini. Huang datang. Seseorang di alam asing meraung, suara mereka mengguncang semua sisi. Semua makhluk abadi menggigil dalam hati, semua pembudidaya dari berbagai klan sangat terguncang. Nama Huang telah lama menyebar ke dunia asing. Namun, ketika mereka berpikir kembali ke masa lalu, bagaimana dia dulu hanya seorang kultifator kecil, apalagi ditawan oleh mereka, siapa yang mengira bahwa dia akan tumbuh ke langkah ini hari ini, menjadi bencana besar bagi mereka. Sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikan Huang, dia mungkin telah menjadi seorang kaisar. Berita ini menyapu dunia asing seperti angin puyuh, memicu alarm besar. Tidak ada cara untuk menutupi pertempuran immortal domain. Baru saja, seseorang mengetahuinya, dan kemudian berita itu menyebar ke dunia asing seperti tsunami, memicu kekacauan besar. Saat itu, Huang masih berada di domain mortal Dao, namun hari ini, dia benar-benar menerobos alam raja abadi. Jenis perbandingan ini terlalu hebat, sulit untuk diterima semua orang. Namun, klan tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia sekarang membantai jalannya, memicu kekacauan besar, bahkan klan yang kuat pun terkejut, takut dikomplotkan. Hong, si Hao turun, memandang rendah dunia asing. Matanya berputar-putar dengan kecemerlangan, seolah sungai waktu yang tak berujung naik dan turun. Jenis aura ini membuat semua makhluk di sekitarnya langsung gemetar, tidak dapat mengendalikan tubuh mereka saat mereka berlutut. Ini adalah tubuh mereka, daging mereka mengkhianati keinginan mereka sendiri. Mereka menggigil ketakutan, sangat panik. Tidak kembali ke Realmsi dan melarikan diri ke alam asing hanya akan berakhir dengan hasil yang sama, keduanya mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Si Hao dengan tenang berkata, menatap hamparan kosmos berbintang. Ada seorang ahli yang memegang labu kuning berkilau. Justru Jucong, seorang raksasa yang datang dari Realmsi, memimpin beberapa orang dan bersembunyi di balik bintang-bintang. Wajahnya pucat, bukannya dia tidak ingin kembali ke Realmsi, tetapi dia takut jika ditinggalkan sendirian, dia akan mati lebih cepat, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Kundi dan yang lainnya di sini. Blade King mati dengan menyedihkan, raksasa ini juga berasal dari Realmsi, kekuatan mereka serupa. Kematiannya benar-benar mengejutkan Jucong, membuatnya benar-benar mengerti betapa jauhnya jarak antara Huang dan dirinya, bahwa dia jauh dari tandingannya. Bersama dengan demonik Katail King, Wu Sang, dan kejatuhan binatang berkepala sembilan itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Sebuah tangan besar menutupi langit, menutupi kubah langit, menekan ke arah langit berbintang kosmos itu. Energi darah Si Hao Agung dan Agung, mengguncang dunia, tidak ada jarak yang tidak bisa ditempuh. Huang, aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Jucong meraung. Dia mengaktifkan artefak magis raja abadinya sendiri. Labu itu menjadi luar biasa besar, jatuh seperti gunung emas yang besar. Itu melebihi banyak bintang besar, memenuhi langit berbintang ini. Peng. Labu kuning bersinar. Setelah menabrak tirai cahaya yang dilepaskan oleh tangan besar itu, ia berputar, dengan cepat menyusut, mendarat di tangan Si Hao. Kekuatan tangan besar itu tidak berkurang sama sekali, menyerang dan mendarat di tubuh Jucong. Seluruh tulang tubuhnya meledak, tidak mampu membela diri sama sekali. Raksasa generasi ini hanya bisa menampung keluhan. Ah. Dia melepaskan teriakan keras, tubuhnya hancur, jadi dia ingin melarikan diri dengan roh primordialnya. Pada akhirnya, Si Hao meraihnya. Ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan padanya, dia ingin memahami beberapa rahasia dari Realem Si, jadi itulah mengapa dia melemparkannya ke kolam petir bersama dengan roh primordial Black King. Raja abadi yang jatuh lainnya juga meledak berkeping-keping di sini. Si Hao menghancurkan jejak roh primordial mereka, tidak meninggalkan mereka dengan hidup mereka. Adegan ini dilihat oleh para ahli dari semua klan di sini. Mereka semua menggigil dalam hati, sangat terkejut. Raja tidak bisa dibunuh, roh primordial mereka abadi, konsep-konsep ini sudah menjadi masa lalu. Itu tidak terlalu sulit baginya. Dia langsung membunuh raksasa dan raja. Seberapa kuatkah Huang? Menembus level raja dan menjadi kaisar. Dia benar-benar mencapai ini, membangun legenda yang belum pernah terlihat sebelumnya dari masa lalu hingga sekarang. Klan semua terkejut, semuanya ketakutan. Ini terutama terjadi pada raja, mereka semua sekarang putus asa. Hanya mereka yang tahu hal-hal seperti apa yang mereka lakukan pada sembilan surga dan sepuluh bumi sebelumnya. Saat itu, mereka membantai semua, tanpa memandang ras dan kekuatan, bahkan membantai manusia fana. Selama fase terakhir imortal kuno, sembilan surga sepuluh bumi benar-benar kosong, tulang menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai. Kedatangan Huang, apakah ini ditakdirkan untuk menjadi penyelesaian karma yang hebat? Si Hao berjalan ke depan, sosoknya mantap seperti gunung. Dia mendekati tanah kuno di pusat dunia asing. Ada sebuah kuil di sana, kuno dan penuh dengan perubahan besar, cahaya kemasan samar dilepaskan darinya. Itu sangat surgawi. Kun di ada di sini, melarikan diri kembali. Dia hampir putus asa. Huang sudah hampir menjadi seorang kaisar, membuatnya putus asa dan tidak berdaya. Dia duduk di dekat kuil kuno emas. Ada beberapa raja lain yang berkumpul di sini juga. Ini adalah tempat terakhir mereka bisa melarikan diri. Bahkan sekarang, mereka masih tidak mau menerimanya, tidak mau percaya bahwa seseorang menerobos kerajaan, membangun acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi mereka, ini adalah situasi keputus asaan. Scarlet King, demonik kata Il King, Wu Sang, semuanya mati. Generasi muda, kamu, kun di melepaskan cahaya dingin dari matanya, niat membunuhnya meluap. Namun, dia merasakan semacam ketidakberdayaan. Pembunuh tanpa pandang bulu pantas dibunuh. Si Hao berkata dengan dingin. Di masa lalu, semua toko berbakat dari sembilan surga sepuluh bumi terbunuh. Bahkan tidak ada orang yang tersisa untuk berdiri sebagai saksi. Selain itu, dunia asing selalu menjadi penjajah. Sembilan surga sepuluh bumi hanya berusaha membela diri, menghadapi dunia ini yang menghapus malapetaka. Si Hao tidak merasa simpati untuk raja-raja kerajaan asing. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk jatuh. Saya akan membantu anda semua menuju jalan anda. Si Hao berkata dengan ekspresi sedingin es. Apakah menurutmu membunuh kita akan sama dengan menghancurkan wilayah kita? Pemikiran delusi, makhluk paling kuat di duniaku ada di laut alam, mereka sudah menghilang selama zaman kaisar runtuh. Sudah era yang tak terhitung jumlahnya sejak itu, mereka bahkan mungkin sudah lama menjadi kaisar. Mereka akan datang dan menyelesaikan masalah denganmu cepat atau lambat. Seorang raja abadi meraung histeris, berteriak gila di sini. Ketika kiamat turun, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak bisa dengan tenang menghadapi kematian. Apakah ada orang yang ingin lari? Si Hao mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah tertentu dari alam asing. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, seberkas energi pedang terbang keluar, gemerlap dan tak tertandingi, merobek dinding alam asing, membantai jalannya. Uh! Cahaya darah berkedip, Seorang raja abadi diretas, jejak roh primordialnya sedang berjuang, tetapi kemudian terus-menerus diretas oleh pancaran pedang berikut, menghilang seperti asap di udara tipis. Dia ingin melarikan diri menuju Realem Si dan kemudian tidak kembali lagi, tetapi dia masih mati di sini. Meskipun alam asing itu besar, seberapa menakutkan kultifasi Si Hao sekarang. Dengan satu pemikiran, dia bisa mengabaikan seluruh kosmos. Jika raja ingin melarikan diri, bagaimana bisa lolos dari deteksinya? Huang, apakah kamu akan melakukan pemusnahan hari ini? Di kejauhan, dua raja berdiri berdampingan, mengaum ke arah ini. Mereka sangat besar, berdiri di hamparan bumi yang luas. Aura abadi mereka mengamuk, melanda segala arah. Si Hao mengenalinya dengan sekali pandang, menyadari bahwa ini adalah provinsi Sin yang direbut dari 3.000 provinsi. Itu sebelumnya direbut oleh Anlan. Orang-orang di provinsi itu semuanya mati, jatuh ke dalam kegelapan. Sekarang, ada seseorang yang tangan kirinya memegang perisai kuno, tangan kanannya adalah tombak emas, berdiri tegak, sosoknya mengjulang ke awan. Dia melotot ke arah ini dan kemudian dengan keras menusukkan tombak itu. Itu justru Anlan. Dia bertugas menjaga alam asing dengan yang lain. Dia tidak pergi ke immortal domain untuk mengepung dan membunuh Si Hao, tapi dia sekarang muncul, akan habis-habisan. Itu karena sekarang, bahkan jika dia ingin lari, dia tidak bisa. Kesadaran surgawi huang terlalu kuat, menyegel segala arah. Jika mereka ingin memasuki atau meninggalkan alam ini, semuanya berada dalam kedok kesadaran surgawinya. Ci! Tombak itu gemerlap, kecemerlangan surgawi meletus, melonjak kuat. Itu menghancurkan langit dan bumi, datang dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Itu terlalu kuat, mustahil untuk dihentikan. Ah! Si Hao mengeluarkan raungan yang hebat. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kendali atas posisinya dalam pertempuran ini. Ketika dia melihat Anlan, dia terlalu banyak berpikir. Ini semua provinsi dosa, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan di bawah tangan orang ini. Mengaum! Si Hao mengeluarkan raungan hebat. Tubuhnya melonjak, mengjulang di angkasa, tubuh magisnya besar tanpa batas, besar ke titik di mana seluruh alam asing akan runtuh, retak terpisah, tidak mampu mendukung keberadaannya. Cahaya abadi yang tak tertandingi melonjak di luar tubuhnya, melepaskan energi kacau. Dia menjadi lebih besar, ukurannya jauh lebih besar dari Anlan. Seolah-olah raksasa sedang memandang rendah seekor semut. Uh! Si Hao mengangkat tangannya, menutupi provinsi Xin dan bumi besar yang luas di sekitarnya. Tombak emas yang menusuk langsung patah. Dengan suara kaca, itu hancur menjadi ratusan bagian. Hong! Hujan cahaya tak berujung turun ke atas kepala Anlan. Tubuhnya diremukkan hingga bengkok dan kemudian tenggelam sekali lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mayatnya benar-benar hancur di sana. Ini adalah serangan Si Hao yang paling kuat. Dia tidak diberi satu kesempatan pun. Dengan mengangkat tangannya, roh primordial Anlan berserakan, hancur menjadi abu. Ci! Cahaya kemasan berkedip. Tombak yang patah itu meleleh, menjadi cairan emas, menyegel tubuh Anlan, mempertahankan posisi kepala yang lebih rendah itu. Tubuh ini tetap di sini, menjadi patung abadi. Mengaum! Di samping, Sutu Om Raung berjuang. Namun, di bawah penutup tangan besar Si Hao, nasibnya berbeda dari Anlan, kepalanya menunduk, hampir berlutut, sekarat seperti ini. Kemudian, senjatanya juga dilebur oleh tangan Si Hao dan berubah menjadi cairan logam, menyegel posturnya, menciptakan patung abadi lainnya. Dua makhluk kuat mati begitu saja, kepala mereka tertunduk, seolah-olah mereka sedang berlutut untuk menghormati jutaan dan jutaan makhluk mati di Provinsi Xin. Semua orang menyaksikan ini dengan mata melebar, mereka semua sangat terkejut. Huang, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Anda ingin menghancurkan wilayah saya hari ini. Itu tidak akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Kamu bisa pergi ke neraka. Kundi seperti binatang tua yang terluka, meraung saat ini. Dia mengaktifkan origen ancien artefak, mendukungnya bersama dengan raja abadi lainnya, memanggil bayangan itu, ingin menggunakan ini untuk membunuh Huang. Apalagi kali ini, Kundi berakting, telapak tangan menghantam dadanya sendiri, mengirimkan darah esensi jantungnya sendiri. Dia menyebarkannya di origen ancien artefak, mengorbankan dirinya sendiri. Senior. Raja-raja abadi lainnya ngeri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah Kundi tidak ingin hidup lagi? Ini pada dasarnya membuang hidupnya sendiri juga. Karena artefak kuno asal bersinar, benar-benar melepaskan kekuatan surgawi yang agung, raja-raja abadi lainnya tersebar. Ini akan membuat bahkan raja yang tidak mati menderita bencana. Huang. Ketika si Hao menghadapinya, dia merasakan gelombang tekanan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia coba, ingin melawannya dalam pertempuran yang menentukan. Asal artefak kuno mengeluarkan suara kaca, seolah peti logam itu terbelah, secara bertahap mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Bukannya aku belum mengalami ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, segera setelah itu, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kekuatan mengerikan yang menguncinya, berbenturan dengannya. Surga, artefak kuno asal pecah. Itu benar-benar terbuka saat menghadap Huang. Petik 2. Beberapa orang berteriak ketakutan. Hong. Dada ini retak, mekar seperti kelopak bunga. Kecemerlangan warna-warni itu tak tertandingi. Semua orang yang melihat ke arah ini mulai menangis air mata darah, hampir mati. Kundim raung, energi darahnya tersedot kering. Sepertinya dia akan segera meninggal. Artefak kuno asal itu memiliki staff magis di dalamnya. Itu tidak terlalu lama, penampilannya sangat kuno, bahannya dipoles dari tulang putih. Staff memiliki sosok yang diukir di atasnya, apalagi memadatkan sumber materi kegelapan yang tebal. Cahaya yang menyala-nyala dilepaskan darinya. N. Pikiran Si Hao tenggelam. Artefak magis itu mengganggu dewa di dalam dirinya, mengganggu penggabungannya dengan tubuh. Dia tidak takut dengan tongkat sihir ini, tetapi penampilannya saat ini benar-benar waktu yang paling buruk. Bahkan dia sendiri tidak menyangka benda di peti itu akan mengganggu kemajuan transformasinya. Uh. Si Hao batuk darah, kondisinya memburuk. Dia terus-menerus batuk darah, mundur. Transformasi ini membuat semua orang terkejut. Hahaha, kondi tertawa terbahak-bahak. Dia hampir mati, tetapi setelah melihat adegan ini, dia tidak lagi kecewa. Raja-raja abadi lainnya semua senang. Ini benar-benar perubahan yang menantang surga. Ah. Tiba-tiba, lolongan menyedihkan terdengar. Sosok kuno muncul, fragment waktu berputar-putar, berputar-putar di sekitar hukum waktu. Itu sebenarnya leluhur Gu. Dia memahami hukum ruang dan waktu dao. Dengan suara honglong, dia menjatuhkan kondi, muncul di sisi origin ancient artifact, memeluknya. Kemudian, dia terbang ke kejauhan. Fragmen waktu berterbangan, bersinar sangat cemerlang. Ketika peti itu bergerak sedikit lebih jauh dari Sihau, peti itu menutup dengan sendirinya. Kamu. Kun disangat marah. Mengapa kau melakukan ini? Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku seperti ini. Sihau kesal, melihat ke depannya. Leluhur Gu batuk darah, senyum pahit di wajahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, retak terpisah. Setelah disinai oleh staff sihir origin ancient artifact, jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Setelah membelot ke alam asing begitu lama, saya bahkan hampir lupa bahwa saya tidak benar-benar membelot. Terkadang, saya bahkan bertanya-tanya apakah saya harus langsung membantu pihak ini. Setelah menunggu begitu lama, membawa nama buruk begitu lama, siksaan yang saya derita di dalam, siapa yang bisa memahaminya. Hari ini, saya akhirnya dibebaskan. Petik 2. Leluhur Gu tersenyum pahit, air mata lama benar-benar keluar dari matanya. Tanpa akhir, reinkarnasi, kalian berdua membuatku hidup dalam rasa malu, bersembunyi, aku sudah melakukannya. Namun, saya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kali ini, aku akhirnya berhasil melakukan sesuatu. Leluhur Gu berkata pelan, tubuhnya jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Dia menggunakan metode jenis ini untuk menyelamatkan si Hao. Dia jelas sudah menetapkan resolusinya, tidak lagi ingin terus hidup di dunia ini. Dia membawa nama yang menghitam selama bertahun-tahun, di fitnah terus-menerus. Dia sebelumnya adalah sosok surgawi, kebanggaan surga dari satu generasi, tinggi di atas, dipuja oleh semua makhluk, namun di era yang hebat ini, dia memikul terlalu banyak. Ini adalah Darkness Demonic Dragon, Valen Blood Phoenix, dan Fairless Lion. Mereka semua terbunuh, kepala mereka ada di sini. Leluhur Gu mengatakan ini dengan lemah. Dia membuang beberapa kepala berdarah. Ketiga ahli hebat ini sebelumnya milik sembilan surga sepuluh bumi, tetapi kemudian menjadi tamu terhormat dari dunia asing. Ada dua raja lagi, setelah menyeret mereka ke bawah bersamaku, aku tidak merasa malu lagi. Saya tidak mengecewakan identitas saya sebagai seseorang yang tidak benar-benar membelot. Leluhur Gu tersenyum, dia membuang dua kepala berdarah lagi milik raja yang tidak akan mati. Mereka mendarat di dekat origen Ancien Artefak. Belum lama ini, dia mengambil tindakan. Karena dia memahami waktu dan ruang dao besar, dengan sengaja menyegel langit dan bumi, tidak ada orang lain yang memperhatikan, tidak merasakan ini. Dia membunuh para ahli hebat satu per satu. Roh primordial kelima ini masih ada, tidak padam. Mereka mulai berebut, lima ahli besar ingin melarikan diri. Phoenix darah jatuh, aku tidak tahu apakah itu benar-benar membelot atau tidak, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan sekarang, dia tidak melakukan apa-apa. Saya percaya bahwa itu telah menghianati sembilan surga sepuluh bungi, jadi itu juga bisa langsung menuju ke alam baka. Leluhur Gu batuk darah. Di tanah, kelima kepala itu meleleh. Asal Artefak kuno bersinar, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Leluhur Gu. Si Haom Raung. Ini terlalu disayangkan. Dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan ini. Leluhur Gu jelas memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi dia menggunakan kematiannya untuk menunjukkan keyakinannya, membersihkan darah dan dosanya. Haha, rambut leluhur Gu acak-acakan, sosoknya besar dan tinggi. Kulitnya membawa kecemerlangan yang menakjubkan, tersenyum seperti ini. Pada saat-saat terakhirnya, wajahnya cemerlang, seolah-olah dia telah dibebaskan. Hong. Pancaran darah meletus di tempat itu. Leluhur Gu pecah bersama dengan lima kepala, berubah menjadi ledakan kabut berdarah, menghilang dari dunia ini. Gu, kamu telah menghancurkan segalanya. Kun Dim Raung. Dia masih memiliki nafas yang tersisa yang tidak tertelan, cahaya roh primordialnya naik dan turun dengan intens. Mati. Si Hao meraung, telapak tangan turun. Kun dihancur berkeping-keping dan kemudian roh primordial meledak sepenuhnya, berubah menjadi hujan darah, terbakar menjadi abu. Kalian semua bisa menuju ke alam baka. Si Hao tiba-tiba berbalik, bergegas ke suatu arah. Raja-raja abadi lainnya semuanya hancur, tubuh dan roh mereka hancur, sekarat di sini. Hujan darah berserakan, pemandangan di alam asing menakutkan. Itu hanya satu huang yang berdiri di sana sendirian, melihat artefak kuno asal, di tempat kematian leluhur Gu yang jauh. Babak 1982 pembantaian di bawah surga. Leluhur Gu meninggal, kematiannya agak disesalkan. Hanya artefak kuno asal yang tersisa di sana, naik dan turun. Mungkin baginya, ini sudah merupakan kesimpulan terbaik. Kebanggaan surga masa lalu mengalami penghinaan dan pergi ke alam asing, memikul terlalu banyak. Sekarang, dia menggunakan darahnya sendiri untuk membersihkan bayang-bayang, untuk menunjukkan ketulusannya. Si Hao mengungkapkan ekspresi sedih, diam-diam menyampaikan belasungkawa. Matanya melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, menatap dada itu. Ketika dia mencapai jarak tertentu darinya, mencoba mendekat, peti ini akan segera pecah. Segel. Teriak Si Hao. Dia memindahkan istana kuno emas dunia asing itu, menggunakannya sebagai artefak magis untuk menyegel artefak kuno asal ini. Kemudian, dia mengecilkannya menjadi satu titik emas, dan kemudian menghilang dari tempat ini, dibuang. Dia ingin menunggu sampai lukanya pulih sebelum mempelajarinya lebih lanjut dan akhirnya sepenuhnya memecahkan misterinya. Dengan berakhirnya pertempuran ini, dunia asing diratakan olehnya begitu saja. Bencana besar ini dengan demikian menjadi sesuatu dari masa lalu, tidak lagi menjadi ancaman. Tentu saja, masih ada ahli alam asing yang masih berada di laut alam, terlebih lagi beberapa monster tua dari zaman kaisar runtuh. Jika mereka benar-benar kembali, maka pasti akan ada pertempuran yang mengejutkan dunia. Si Hao mulai menyapu medan perang. Mereka yang mati semuanya adalah raja yang tidak pernah mati, perbendaharaan mereka, senjata mereka, dan hal-hal lain semuanya adalah harta yang mengejutkan dunia. Dia tidak ingin meninggalkan mereka untuk dunia asing. Misalnya, labu kuning berkilau milik Jucong berputar-putar di tangannya, ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya tidak bisa. Kekuatan surga yang meluap dilepaskan darinya. Ada juga Immortal Smelting Pot, item ini adalah harta tertinggi. Pada level ini, bahkan raksasa normal tidak dapat memperbaiki hal seperti itu, kualitas terbaik bahkan di antara artefak Raja Abadi. Pot Peleburan Abadi memang sangat kuat. Tubuh pot itu kokoh, mampu membunuh seorang Raja Abadi. Dunia di dalam pot itu tak terbatas, tempat pesona dan keindahan. Ketika mulut labu terbuka, itu bisa menyedot Raja dan memurnikannya. Ada senjata Raja Abadi lainnya, beberapa rusak, beberapa utuh. Semuanya dikumpulkan oleh Si Hao. Hal-hal sudah seperti ini, siapa yang memiliki lebih banyak senjata Raja Abadi daripada dia sekarang? Pasti tidak ada orang yang bisa menandingi dia. Setelah zaman Kaisar Runtuh, tidak pernah ada orang seperti Si Hao yang bisa membunuh Raja Abadi seperti memotong rumput, memotong terlalu banyak ahli mengejutkan dunia ini. Ada terlalu banyak artefak magis tingkat Raja. Aku akan kembali dan memperbaiki senjataku sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bersiap untuk membuka tungku, memperbaiki senjatanya sendiri. Ada pun bahannya, dengan begitu banyak artefak magis tingkat Raja di sini, itu sudah cukup. Ketika dikombinasikan dengan bahan-bahan Abadi yang dia siapkan, dia seharusnya bisa memperbaiki harta karun tertinggi. Si Hao ingin mencampur artefak pencapaian daur Raja-Raja ini menjadi satu, sepenuhnya menggabungkan semuanya, memperbaiki senjata miliknya yang tak tertandingi. Tempat tinggal Raja-Raja Abadi ini juga disapu bersih olehnya, tidak ada jejak kesopanan dalam tindakan ini. Jutaan dan jutaan tahun akumulasi disita, menjadi miliknya. Dia tidak akan meninggalkan hal-hal ini untuk dunia asing. Ini adalah perbendaharaan yang benar-benar mengejutkan dunia, di dalamnya ada terlalu banyak hal hebat, semua harta yang mengejutkan dunia. Banyak di antaranya adalah benda kuno surgawi yang brilian dan terkenal dalam sejarah. Si Hao benar-benar terkejut. Ada kitab suci kuno, latar belakangnya terlalu besar, mengandung misteri mendalam yang kompleks. Ada senjata milik Raja Abadi kuno yang telah meninggal, obat-obatan menakjubkan pil abadi dan hal-hal lain, semuanya disempurnakan dari berbagai jenis obat-obatan abadi. Si Hao menyingkirkan semuanya, tidak meninggalkan apapun. Kemudian, dia menjulang di langit di atas, menghadap ke seluruh dunia ini, bertanya-tanya bagaimana dia akan berurusan dengan makhluk-makhluk di alam ini. Klan dari Raja-Raja Abadi ini, serta klan yang kuat dan lainnya, haruskah dia benar-benar membantai mereka semua? Ekspresi Si Hao dingin, matanya dalam. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan, hanya melepaskan desahan ringan. Dia diam-diam mempersembahkan kurban untuk provinsi dosa 3000 provinsi, memberi penghormatan kepada almarhum. Ada banyak makhluk di sini yang jatuh ke dalam kegelapan. Keturunan dari tujuh Raja perbatasan desolate masa lalu sekarang semuanya menjadi makhluk kegelapan. Namun, mereka tidak tahu tentang itu. Ini terutama ketika kegelapan benar-benar menghilang, mereka tidak berbeda dari yang lain. Namun, roh primordial mereka telah ditukar. Kenyataannya, setelah puluhan ribu tahun berlalu, generasi demi generasi kehidupan baru lahir. Kegelapan masa lalu mengembangkan makhluk, banyak dari mereka sudah mati karena usia tua di bawah berlalunya waktu. Ini membuat Si Hao kecewa dan frustrasi. Apa yang harus dia lakukan? Dia melihat ke arah negeri asing lainnya. Berapa banyak dari mereka yang memiliki makhluk yang mirip dengan provinsi Xin. Di mana yayasan mereka, mungkin mereka berasal dari sembilan surga. Setelah pertempuran ini, tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan. Si Hao malah merasa sangat tenang, diam-diam memperhatikan bumi yang besar ini. Pasukan Immortal Domain datang. Mereka tidak secepat Si Hao. Mereka mengerahkan kekuatan besar untuk memberikan dukungan kepada Si Hao, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Di mana orang-orang, ini, nomor dua di bawah langit mengeluarkan teriakan aneh. Dia merasakan aura yang berbeda. Darah kun dimengalir, Jucong berubah menjadi abu, raja-raja mati satu demi satu. Seluruh dunia ini bahkan bergetar ringan. Apa air mata surga, adegan tidak teratur apa dan hal-hal lain. Mereka semua ditekan oleh pedang Si Hao, tidak bisa meletus. Mereka semua dibunuh olehku, Anda bisa datang dan mengambil alih. Keluarga Al Gojo masa lalu, jangan biarkan siapapun dengan tangan berlumuran darah pergi. Kata Si Hao. Raja-raja tersapu olehnya, dia sudah kehilangan keinginan untuk berurusan dengan makhluk yang tersisa. Namun, beberapa orang masih dibersihkan, tidak mungkin dia bisa membiarkan mereka semua pergi. Tidak melibatkan semua klan sudah menjadi intinya. Jika dia benar-benar-benar-benar membantai dunia asing, maka dia tidak akan berbeda dengan raja-raja abadi di masa lalu. Sembilan surga sepuluh bumi, sejak fase terakhir imortal kuno, itu mulai pecah, dunia menjadi kosong, bahkan orang biasa dibantai hampir punah. Pasukan imortal domain sangat terguncang, ini memicu gelombang langit yang mengejutkan. Semua orang merasa ini sulit dipercaya. Alam asing yang mulia yang tetap dominan selama berabad-abad diratakan begitu saja. Ini benar-benar masalah besar, ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah, sepotong sejarah yang tidak akan pernah kehilangan kejayaannya. Sapuan kuas paling tebal akan tertinggal di buku. Sementara itu, semua ini dilakukan oleh Huang. Dia meratakan dunia asing. Kisah leluhur Gu menginspirasi dan tragis, dia bukan pengkhianat, melainkan Raja Abadi yang mendominasi. Saya tidak ingin orang-orang di masa depan masih mengutuknya. Setelah pertempuran ini, dia sudah menjadi tidak bersalah. Petik 2 Suara si haus serius, perlahan mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, ia menciptakan kembali adegan leluhur Gu sebelum kematiannya. Ini membuat setiap orang terkejut. Leluhur Gu sebenarnya adalah tipe individu seperti ini. Dia adalah kebanggaan surga dari satu generasi, memikul kutukan yang tak ada habisnya di punggungnya, tekanannya terlalu berat. Dia menggunakan darah dan hidupnya untuk membersihkan dosa dan kekacauan masa lalu. Raja-Raja Abadi tergerak, semua klan menghela nafas. Leluhur Gu terlalu disesalkan. Si Hao pergi, kembali ke domain abadi. Dia menyuruh semut bertanduk surgawi memimpin pasukan, memimpin orang-orang istana kekaisaran ke alam asing untuk melakukan pembersihan, menyelesaikan masalah dengan para pembunuh yang tidak pandang bulu. Dunia terguncang, domain abadi melonjak. Huang menghancurkan bencana alam asing hanya dalam satu pertempuran, memusnahkan Raja-Raja yang tidak pernah mati. Ini hanya seperti kisah fantasi, mengejutkan setiap orang. Di realemsi, surga yang mencapai ombak besar melonjak. Raja-Raja Abadi yang jatuh semuanya terkejut, tidak dapat menerima ini. Seberapa kuat Juchong dan Black King, namun mereka dihancurkan begitu saja. Ada juga Raja-Raja lain yang pergi untuk memberikan bantuan, semuanya sekarat, dibunuh oleh Huang sendirian. Apakah dia menjadi seorang kaisar? Bagaimanapun, dia sudah tak tertandingi di bawah langit, menjadi keberadaan tabu yang tak tertandingi, mengejutkan dulu dan sekarang. Beberapa orang menghela nafas. Nama Huang mengguncang dunia, semua orang tahu tentang dia. Jenis pencapaian pertempuran ini benar-benar terlalu mulia, seolah-olah sepuluh matahari ada di langit, menyinari dunia. Si Hao memasuki pengasingan. Sejak hari itu, dia tidak muncul lagi, hanya merawat tubuhnya yang terluka, berharap untuk pulih dan kembali ke kondisi puncaknya. Sepuluh tahun, seratus tahun, seribu tahun, sepuluh ribu tahun. Waktu berjalan lambat, dalam sekejap, dua puluh ribu tahun berlalu, badai alam asing akhirnya berhenti. Setelah disapu beberapa kali, darah para pembunuh masa lalu dikembalikan, semuanya terbunuh. Realem si tetap sangat tenang selama 20 ribu tahun terakhir ini, sebenarnya tidak ada yang datang untuk menyerang domain abadi, juga tidak ada yang menyerang alam asing. Itu terlalu damai. Itu semua karena Huang sendiri, kekuatannya terlalu mengejutkan. Pertempuran 20 ribu tahun yang lalu terlalu mengejutkan, raja mana yang tidak khawatir, masih berani melawannya. Selama kepala mereka masih jernih, tidak sepenuhnya gila, maka tidak ada yang akan bertarung dengannya. Itu hanya mencari kematian mereka sendiri. Apa definisi tak tertandingi? Huang sudah sepenuhnya menampilkannya. Dia menggunakan tindakannya sendiri untuk memberitahu para ahli surga bahwa jika seseorang tidak ingin mati, maka mereka harus memainkan peran mereka dengan benar. Satu Huang yang mengawasi domain abadi sudah menstabilkan segalanya. Realem si tidak berani menyerang. Akhirnya, si Hao keluar dari pengasingan. Tubuhnya yang terluka tidak sepenuhnya sembuh, tetapi dia menghentikan kondisinya dari memburuk dan segalanya mulai sedikit berubah menjadi lebih baik. Dia yakin ini membutuhkan akumulasi waktu, tidak ada cara untuk menyelesaikan bencana semacam ini dalam jangka pendek. Itu karena terobosannya terlalu kuat, itu tidak sesederhana berhasil dalam sekali jalan. Ini adalah keseimbangan dunia. Dia memperoleh sebanyak ini, jadi dia perlu perlahan mengalami ancaman kematian. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Si Hao terus membersihkan daging dan jiwanya, mengambil siapa yang tahu berapa banyak pil abadi. Ada lebih dari satu pil berharga 3 life medicine yang disempurnakan. Meskipun demikian, dia masih belum bisa menstabilkan kondisinya. Untungnya, dia masih memiliki perbendaharaan raja abadi dan barang-barang raja abadi yang jatuh. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cukup obat pil untuk memenuhi kebutuhannya. Ini setara dengan memperpanjang hidupnya. Si Hao menatap kolam hukum petirnya sendiri. Kemudian, dia memutuskan dia akan memperbaiki senjatanya sendiri. Namun, sebelum ini, dia tidak ingin terlalu gegabuh, malah mengujinya terlebih dahulu. Si Hao tiba di tepi kosmos dan kemudian meninggalkan domain abadi, memasuki laut alam. Dia takut bahwa penyempurnaan artefak akan menimbulkan gangguan yang terlalu besar dan menghancurkan kosmos. Meskipun demikian, tindakannya mengejutkan raja-raja domain abadi. Itu karena metodenya baru-baru ini terlalu mengerikan, tidak bergerak adalah satu hal, tetapi begitu dia melakukan sesuatu, akan ada guntur dan badai, misalnya, membantai raja yang tidak mati, meratakan dunia asing. Aku hanya pergi sebentar, hanya untuk memperbaiki beberapa senjata. Si Hao mentransmisikan suara, memberi tahu mereka. Cepat dan lari, Huang akan datang. Raja Iblis hebat yang tak tertandingi akan datang. Cepat dan mundur. Petik 2 Satu-satunya yang telah menjadi kaisar telah datang. Dia tidak bisa dihadapi, cepat dan pergi. Realem Si menjadi kacau. Ketika para ahli dari semua pihak mengetahui kedatangannya, mereka semua mulai melarikan diri, seolah-olah kawanan ternak melihat seekor naga jahat muncul di dunia. Mereka dengan panik melarikan diri, tidak berani berhenti di satu tempat. Inilah tepatnya reputasi yang diperoleh Si Hao melalui pembantaian. Ketika mereka mendengar kedatangannya, semua Raja Abadi Realem Si yang jatuh dengan cepat mundur, tidak berani menghadapinya. Si Hao datang untuk memperbaiki artefak. Jika artefak tertinggi miliknya yang tak tertandingi diciptakan dan tubuhnya pulih, maka dia akan mulai menuju ke batas tanah kegelapan. Kekacauan besar baru saja dimulai, bencana besar kegelapan masih belum berakhir. Dia ingin menuju ke sana, untuk menyelesaikan masalah di sumbernya. Hong! Bulu berwarna cerah muncul satu demi satu. Ini bukan bulu biasa, melainkan bulu asli primordial Raja Abadi, salah satu bulu mereka yang paling suci. Mereka berisi simbol Dao Agung dari Raja Abadi, esensi mereka. Ini milik klan burung, bulu asli mereka sendiri. Satu dua. Si Hao mengekstrak lima bulu asli primordial, menambahkan beberapa bulu abadi lainnya dan kemudian mulai memperbaikinya. Menurut metode kuno, dia mengaktifkan api Dao yang hebat, menyempurnakan kipas lima burung. Saat itu, sebelum dia menjadi ahli tingkat dewa, dia sudah ingin memperbaiki senjata ini. Itu karena kekuatan kipas lima burung sangat kuat di luar perbandingan, apalagi, dia sendiri tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan magis. Setelah disempurnakan, itu bisa bekerja sendiri. Ini adalah pada premis bahwa bahan yang cocok dapat ditemukan. Itu membutuhkan bulu asli primordial dan bahkan spesies burung yang kuat hanya bisa menghasilkan satu bulu asli primordial. Saat ranah kultifasi Si Hao naik, dia secara alami tidak terlalu peduli dengan bulu asli primordial dari alam kultifasi yang lebih rendah. Karena itu, dia tidak pernah membuat Five Bird Fun. Sekarang, dia membantai dunia asing dan membunuh raksasa dari laut alam, perbendaharaan besar Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh, pengembaliannya tak terbayangkan. Sekarang, dia akhirnya bisa memperbaiki kipas lima burung yang ideal. Jenis senjata ini memiliki manfaat yang besar. Dia bisa meminjamkannya kepada pembudidaya alam rendah tanpa khawatir tentang kelelahan pengguna, namun masih bisa menampilkan kekuatan surgawi. Bagaimanapun, kipas lima burung ini mewakili esensi dari lima Raja Abadi, jadi bagaimana mungkin itu tidak kuat. Cahaya berapi-api bergegas ke langit, api yang mengamuk melonjak. Tempat ini menjadi sangat megah, bahkan realem si melonjak. Si Hao menghabiskan tujuh tahun sebelum akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Ini membuat banyak orang terkejut, semuanya cemburu. Ini adalah artefak magis yang bahkan diinginkan Raja Abadi. Setelah puluhan ribu tahun, bahkan klan Raja Abadi yang kuat itu masih belum memiliki kipas lima burung. Jika mereka memilikinya, mereka dapat menyerahkannya kepada keturunan mereka dan tidak perlu khawatir tentang pertahanan klan mereka. Itu karena bahan yang dibutuhkan terlalu mengejutkan. Raja mana yang bisa mengumpulkan bulu sejati primordial dari lima Raja Abadi. Keberhasilan. Hari itu, kipas lima burung mengalir dengan warna-warna cerah, terbang kembali ke istana kerajaan, memasuki istana raksasa. Itu naik dan turun, banyak jenderal surgawi datang untuk melihatnya, semuanya sangat terkejut. Dia belum selesai, si Hao mulai memperbaiki artefak lain, lima bulu cemerlang milik Raja yang berbeda di produksi. Alam laut, alam asing, harta Raja-Raja itu terlalu kaya, terakumulasi melalui waktu tanpa akhir. Bagaimana mungkin hanya ada lima bulu primordial tingkat Raja Abadi. Babak 1983 senjata huang. Bulu-bulu yang mempesona itu berwarna cerah dan indah, kipas yang terbuat dari lima bulu asli primordial sebagai fondasinya. Itu melepaskan cahaya yang cemerlang, menerangi laut alam. Hari itu, api yang mengamuk meluap, membakar permukaan laut hingga kering. Dengan suara Hong, si Hao menyingkirkan semua api dao yang besar. Kipas berharga yang gemerlap telah berhasil dibuat, sekarang naik dan turun di sana. Ada artefak Raja Abadi lainnya yang berhasil diselesaikan. Ci. Lampu warna-warni berkedip. Kipas ini diaktifkan oleh si Hao. Dengan goyangan ringan, ombak realem si meluap ke langit, sebanding dengan badai kegelapan, mengaduk gelombang mengejutkan surga. Satu percikan mewakili hamparan dunia yang hancur. Adegan itu sangat mengerikan. Dengan suara sua, kipas yang berharga menarik kekuatannya dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghilang menjadi istana raksasa domain abadi. Imperial Court memperoleh senjata pembunuh hebat lainnya. Apa lagi yang bisa saya buat? Si Hao berpikir sendiri. Dia melihat-lihat bahan yang dia miliki. Perbendaharaan yang dia sita dari Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh terlalu berlimpah. Materi surgawi di dalamnya terlalu banyak untuk dihitung. Apa yang harus dia pertimbangkan adalah artefak pembunuh hebat yang dapat menampilkan kekuatan besar bahkan tanpa kekuatan tingkat Raja Abadi. Misalnya, kipas lima burung yang merupakan salah satu pilihan terbaik. Sayangnya, tidak mungkin dunia ini memiliki banyak bulu sejati primordial tingkat Raja Abadi. Mampu memperbaiki dua tingkat Raja Abadi Five Bird Fans sudah sangat menantang surga. Labu zaman dahulu. Pada akhirnya, Si Hao memikirkan artefak magis ini. Itu membutuhkan batu dunia, bumi caotik, terlebih lagi beberapa jenis emas abadi, dan kemudian perlu ditempa seratus kali lipat, menggunakan api dao yang hebat untuk menempa labu abadi. Setelah hal semacam ini berhasil disempurnakan, itu bisa menyedot semua hal, menyedot Raja Abadi dan menekan mereka. Sementara itu, jika digunakan untuk berurusan dengan keabadian sejati, begitu seseorang tersedot, mereka akan langsung dimurnikan menjadi genangan darah. Kekuatannya benar-benar ajaib yang tidak bisa dibandingkan. Namun, hal ini tidak mudah untuk diperbaiki. Dia membutuhkan batu dunia yang utuh, apalagi membutuhkan batu dunia yang dihasilkan dari alam besar yang sebanding dengan domain abadi. Untungnya, perbendaharaan Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh cukup mencengangkan, benar-benar memiliki bahan jenis ini. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dari perbendaharaan monster berkepala sembilan. Orang ini memiliki ambisi, sudah mulai memperbaikinya. Setelah berhasil, monster berkepala sembilan ini mungkin menjadi tak tertandingi di antara Raja-Raja Abadi. Sayangnya, dia masih kekurangan Void Immortal Gold, Darkness Immortal Gold dan beberapa material lainnya, tidak dapat benar-benar berhasil. Ini bukan masalah bagi Si Hao. Dia memiliki sedikit emas abadi dari perbendaharaan yang dibawanya. Hong. Tempat ini melonjak dengan energi kekacauan utama dan kekuatan dunia, pemandangannya menakutkan. Batu dunia raksasa disuling menjadi labu oleh Si Hao, auranya menakutkan. Si Hao melepaskan desahan ke dalam. Saat itu, tidak diketahui berapa banyak peradaban dan warisan yang mulia dan cemerlang yang ada. Mereka semua layu seiring waktu, menghilang seperti asap dan awan yang bertebaran. Paling tidak, potongan batu dunia ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada dunia besar yang tidak lebih lemah dari domain abadi atau alam asing, tetapi akhirnya dihancurkan. Pada kenyataannya, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, pasti ada lebih banyak batu dunia seperti ini di salah satu perbendaharaannya. Ci. Dia menggabungkan darkness immortal gold, five elements immortal gold, radiant immortal gold, seven colorate immortal gold dan lainnya, mengukir simbol dao agung tertinggi, membentuk garis-garis rantai tatanan surgawi seperti jaring laba-laba. Semua ini dicap di dalam batu dunia. Kemudian, Cao Tikret berubah menjadi cair, mengalir melewati, memasuki batu dunia, membuatnya bersinar dengan kecemerlangan yang lebih besar. Si Hao mulai memperbaikinya dengan api dao yang hebat, satu penyempurnaan yang bertahan lebih dari seratus tahun. Tempat ini berubah menjadi cahaya yang mengalir ke langit, pemandangan tidak teratur di mana-mana. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, membawa aura menakutkan, hampir menghancurkan dunia. Ini adalah adegan tidak teratur yang dibawa oleh batu dunia. Saat itu, itu adalah akar dari dunia yang hebat. Setelah dunia itu binasa, para dewa dan iblis dari surga semuanya menghilang seperti asap ke udara tipis. Hong! Pada akhirnya, labu hitam bergegas ke langit, mengjulang di langit, kekuatannya tidak ada habisnya. Itu melahap matahari dan bulan, mampu menyedot bintang-bintang di langit, berhasil disempurnakan begitu saja. Ada juga garis-garis pola logam di permukaan hitam labu itu. Ini adalah jejak dao yang hebat. Begitu seseorang tersedot ke dalam, pola logam akan menjadi jaring yang bagus, langsung memurnikan individu itu sampai mati. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua menarik nafas dingin. Time Immemorial Labu, dia bahkan bisa berhasil memperbaiki hal semacam ini. Ini adalah harta karun tertinggi sejati. Beberapa orang menghela nafas kagum. Ini jelas merupakan item yang luar biasa di antara artefak Raja Abadi. Bahkan Immortal Smelting Pot Kundi yang dimiliki mungkin tidak bisa menandingi item ini. Garis cahaya hitam bergegas keluar. Labu Time Immemorial terbang ke Imperial Court, mengawasi Istana Pusat. Labu ini juga tidak membutuhkan kekuatan magis tingkat Raja Abadi untuk mengaktifkannya, mampu secara langsung menampilkan kekuatan mengejutkan surga. Lagipula, bahan yang digunakan terlalu mengejutkan dan bahkan ada formasi dao besar yang mengejutkan dunia yang diatur. Artefak magis apalagi yang tidak membutuhkan keterampilan Raja Raja Dau Abadi untuk digunakan. Si Hao berpikir sendiri. Dia akan meninggalkan Imperial Court pada akhirnya, tapi dia masih tidak bisa merasa nyaman meninggalkan teman-temannya di rumah. Dia ingin meninggalkan mereka dengan beberapa artefak magis untuk melindungi diri mereka sendiri. Semua artefak ini harus menjadi barang terbaik. Spanduk Lima Elemen Si Hao memutuskan untuk memperbaiki jenis harta rahasia ini. Jika mereka digunakan secara terpisah, itu adalah lima spanduk besar, tetapi ketika digunakan bersama-sama, mereka akan menjadi formasi hebat yang dapat melindungi Istana Kekaisaran, menyegelnya di dalam. Ketika panji lima elemen bergerak, alam semesta akan terbalik, yin dan yang terbalik. Itu sama dengan memindahkan seluruh dunia, menyegelnya di dalam dunia spanduk formasi. Biasanya, bahkan Raja Abadi pun tidak bisa menerobosnya. Ini membutuhkan lima elemen emas abadi, terlebih lagi membutuhkan benang ulat sutra surgawi tingkat Raja Abadi untuk menenun permukaan bendera. Untungnya, dia memiliki semua hal ini, tidak kekurangannya. Kali ini, dia menghabiskan banyak waktu, total 500 tahun sebelum Si Hao akhirnya berhasil. Ketika lima spanduk bergegas keluar, kekuatan lima elemen menyebar keluar. Ketika mereka bergabung bersama, kekacauan utama melonjak, sekali lagi menghasilkan pemandangan langit dan bumi terbuka. Dia berhasil. Si Hao merilis spanduk lima elemen, mengirimkannya ke pengadilan Kekaisaran. Hal-hal sudah seperti ini, benar-benar tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia sudah cukup banyak menyempurnakan semua yang dia bisa. Artefak tingkat Raja Abadi lainnya harus digunakan secara pribadi oleh Raja Abadi atau kekuatannya tidak akan sebesar itu. Kiyu dan raksasa lainnya di domain Abadi terkejut. Seseorang harus memahami bahwa bahkan beberapa Raja Abadi tidak memiliki artefak yang cocok dengan ranah kultifasi mereka, namun Si Hao secara langsung menyempurnakan beberapa di antaranya. Si Hao memberi tahu pengadilan Kekaisaran untuk menggunakan artefak magis ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, dia membantu Number Two Underhaven, Ekliptic Immortal Gold Toys, Golden Furhoub dan yang lainnya menciptakan kembali senjata masa lalu mereka. Tentu saja, kekuatannya mungkin selangkah lebih tinggi. Selain itu, dia juga menyempurnakan pedang pemenggalan Abadi untuk Dewa Kegelapan-Kegelapan, bahan yang dipilih dengan sangat hati-hati. Dia juga membantu semut tanduk surgawi memperbaiki tongkat besar yang bisa menghancurkan Raja Abadi sampai mati. Itu sepenuhnya gelap gulita, aura yang dilepaskannya membuat detak jantung seseorang menjadi lebih cepat. Dipadatkan di dalamnya adalah simbol yang hampir melebihi tingkat Raja Abadi. Raja yang lebih kuat dan Abadi tidak akan bisa menggunakannya. Pada akhirnya, Si Hao mulai memperbaiki senjata untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengeluarkan beberapa material yang akan dia gunakan, semua ekspresi dari para Immortal King berubah. Mereka semua tercengang, dalam hati sangat terkejut. Misalnya, tombak surgawi Taishi, sayap pedang Aoceng, lonceng Raja Merah, cahaya surgawi ciptaan Yuanchu. Ini terlalu mengejutkan, mungkinkah dia akan sepenuhnya memperbaiki artefak Raja Abadi ini. Kemudian, ketika Si Hao menghasilkan lebih banyak artefak, kulit kepala semua orang mati rasa. Misalnya, ada panci peleburan Abadi Kundi, Labu Kuning Berkilau Jucong. Ini adalah artefak magis yang tak tertandingi yang dipelihara raksasa sepanjang hidup mereka. Bahkan hal-hal ini akan dipecah dan digunakan untuk memperbaiki artefak. Terlepas dari ini, ada pedang surgawi Black King yang rusak, serta Raja Abadi lainnya dan artefak magis terkenal Raja Abadi yang jatuh. Mereka semua adalah harta karun tingkat Raja Abadi, masing-masing dari mereka tak ternilai harganya, membuat mata seseorang memerah. Sekarang, dia menghasilkan tumpukan besar, bersiap untuk menggabungkan semuanya dalam tungku, melemparkan senjatanya sendiri, ini. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Ini terlalu gila. Apakah ini akan menjadi pemborosan sumber daya yang sembrono, atau bisakah dia benar-benar membuat senjata dao hebat yang tak tertandingi? Semua orang memperhatikan dengan ama. Semua Raja Abadi tercengang. Namun, Si Hao tidak mulai mengerjakan senjata ini. Diatur di depannya adalah potongan besar Darkness Immortal Gold, Void Immortal Gold, Five Elements Immortal Gold dan bahan lainnya. Ada semua jenis bahan emas abadi. Terlepas dari ini, ada beberapa potongan besar batu dunia yang tidak lebih kecil dari yang dia gunakan untuk memperbaiki labu Time Immemorial. Ada juga beberapa hal aneh lainnya, seperti Primal Chaos Immortal Essence dan hal-hal lain. Ini semua adalah bahan yang tak tertandingi untuk menyempurnakan senjata. Hal-hal ini tidak muncul berkali-kali sejak dunia diciptakan, misalnya, Primal Chaos Immortal Essence. Hong. Cahaya api dao yang hebat mengalir ke langit. Si Hao menyempurnakan artefak, melelekan gunung kecil emas abadi sepotong demi sepotong, terus mengukir simbol menyempurnakannya menjadi kolam. Kemudian, dia menuangkan Primal Chaos Immortal Essence ke dalam. Setelah diperiksa lebih dekat, itu identik dengan kolam hukum petir di dalam tubuhnya. Artefak magis yang akan disempurnakan Si Hao pada akhirnya adalah kolam yang bisa menampung semua hal, menekan semua hal. Sebelumnya, terlepas dari apakah itu Ao Cheng, Tai Si, Raja Merah atau Roh Primordial Raja Pedang, Jucong dan yang lainnya, mereka semua dikumpulkan di dalam olehnya dan ditekan. Dia merasa kekuatan kolam ini tidak ada habisnya, jadi sebaiknya dia menggunakannya sebagai model untuk senjatanya. Hong Long. Langit dan bumi bergemuruh. Si Hao menyempurnakan artefak magisnya sendiri. Semua jenis suara tulisan suci terdengar tanpa henti, bergemuruh di tempat ini. Kultifasinya, tepatnya, melebihi tingkat Raja Abadi, tetapi masih sedikit dari benar-benar menjadi seorang kaisar. Dia bisa dianggap sebagai kaisar setengah abadi. Ketika seseorang dari tingkat kultifasi ini menyempurnakan artefak magis yang melebihi tingkat Raja Abadi, jenis pemandangan ini tidak akan terbayangkan. Semua emas dan batu dunia dilebur, digabung menjadi satu, menjadi kolam. Ini adalah prototipe, penampilannya sangat kasar. Namun, itu sudah melepaskan kekuatan yang membuat orang lain ketakutan. Si Hao menambahkan bahan surgawi lainnya dan harta duniawi di dalamnya, masing-masing dari mereka mampu membuat artefak magis tingkat Raja Abadi sendiri. Ini adalah jenis pengeluaran yang sangat boros. Proses ini sangat mengejutkan, adegan tidak teratur mengalir ke langit. Namun, proses ini juga menghabiskan banyak waktu, memakan waktu lebih dari seribu tahun sebelum Si Hao akhirnya memperbaiki inti kasar. Meskipun demikian, begitu inti kasar muncul, itu akan cukup untuk menekan artefak tingkat Raja Abadi lainnya. Krune Dao hebat yang terkandung di dalamnya terlalu banyak, apalagi bahannya terlalu mencengangkan. Sejak hari itu, Si Hao mulai melemparkan senjata surgawi lainnya ke dalam kolam hukum, misalnya, panci peleburan abadi, lonceng Raja Merah, labu kuning, dan lainnya. Semua orang hanya bisa menatap dalam keadaan pingsan, tidak lagi merasa bahwa ini adalah pemborosan sumber daya. Semua orang tahu bahwa huang akan membuat senjata tak tertandingi yang jauh melebihi alam Raja Abadi. Ini memang agak boros. Si Hao mengatakan ini pada dirinya sendiri. Itu karena dia menghancurkan begitu banyak senjata, namun dia hanya bisa membuat artefak magis yang mendekati tingkat kaisar abadi, itu agak menyedihkan. Senjata tingkat yang lebih tinggi sangat sulit untuk disempurnakan, membutuhkan esensi tak ternilai tingkat tertinggi di dunia untuk memiliki peluang untuk berhasil. Dari masa lalu hingga sekarang, tidak ada kaisar abadi, senjata tingkat ini tidak pernah muncul sebelumnya. Tentu saja ada alasan di balik ini. Itulah mengapa Si Hao mulai menangani tugas yang sulit ini. Jika dia ingin berhasil, maka dia hanya bisa menghabiskan banyak waktu dan perhatian. Hong, ketika sayap pedang ao Cheng dilempar, disempurnakan dalam cahaya api laupul, ada sosok lain yang muncul. Ini adalah ao Cheng. Si Hao menghasilkan roh primordialnya, semuanya terbakar sekarang. Dia tidak ingin melakukan pengorbanan darah, tetapi lebih untuk memurnikannya, menghancurkan hukum dao besar raja abadi ini, agar mereka diringkas dalam pul hukum ini. Senjata ini seperti namanya, memurnikan semua hal antara langit dan bumi, mengumpulkan hukum dunia yang tak ada habisnya. Jika seseorang ingin membuat artefak hebat yang tak tertandingi, maka hal-hal yang menentang alasan normal harus dilakukan. Ah! Ao Cheng meraung, merasakan kengerian yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang dihancurkan. Namun, jejak roh primordialnya tertinggal, tidak disempurnakan di kolam. Teman dao, pergilah ke jalanmu, kata Si Hao. Dengan tekanan ringan dan suara bo, tubuh dan dao Ao Cheng menghilang. Kemudian, dia melemparkan lonceng Scarlet King ke dalam. Bel mengeluarkan suara terus-menerus, pecahan waktu berhamburan, memasuki kolam. Mengaum. Raja merah muncul, berjuang dalam cahaya yang berapi-api, tetapi tidak berdaya untuk membalikkan langit, hukumnya disempurnakan oleh Si Hao. Dengan tekanan ringan, tubuh dan jiwanya juga binasa. Semua raja terkejut, semua kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja abadi, raja abadi, dan lainnya benar-benar berfungsi sebagai api untuk kompor. Bagaimanapun, ini adalah senjata pembunuh yang hebat, ini mengejutkan bahkan saat masih dalam proses penyempurnaan. Adegan ini berlanjut selama beberapa ribu tahun dan baru kemudian tenang. Semua artefak tingkat raja disempurnakan menjadi laupul. Semua senjata raja abadi ini dibuat menggunakan bahan yang paling mengejutkan di dunia, orang tidak perlu khawatir tentang bahannya yang berkualitas rendah. Si Hao dengan hati-hati memalsukan artefak ini, menggunakan nyala api daunnya sendiri, apalagi melepaskan darah esensinya sendiri untuk memeliharanya. Hong, laupul bergetar, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Niat membunuh meluap ke langit, mengejutkan semua raja, wajah mereka menjadi pucat. Senjata ini terlalu menakutkan. Si Hao mengerutkan kening, dia merasa itu mungkin karena dia menggunakan roh primordial raja sebagai nyala api, yang membuat sifat membunuh senjata ini terlalu berat. Aku harus menetralkannya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan tenang, saya tidak perlu sepenuhnya menghilangkan energi pembunuhan. Dunia ini terlalu kacau untuk memulai, penuh dengan bencana besar, jadi seharusnya ada senjata pembunuh hebat yang muncul dan menekan semua musuh. Hong. Pada akhirnya, Si Hao memfokuskan semua yang dia miliki untuk menyempurnakan artefak ini. Beberapa darah esensi berserakan lagi, laupul ini melonjak ke dalam, hukum Dao yang hebat terjalin tanpa henti. Pada akhirnya, kolam itu menghasilkan sebuah objek, kolam berharga itu memelihara artefak magis lainnya. Qi Yang. Sebuah pedang muncul, menjangkau dari kolam, melepaskan pancaran pedang putih yang menyilaukan, sehingga membutakan bahkan mata raja abadi meneteskan air mata, tidak mungkin untuk dilihat secara langsung. Itu terlalu mengerikan. Ini adalah inti pedang yang lahir membawa niat membunuh. Itu adalah artefak pembunuhan besar yang dihasilkan oleh laupul. Kolam hukum menjadi tenang, inti pedang itu sangat brilian, menakutkan. Keduanya brilian dan luar biasa, kekuatan besar mereka mengejutkan surga. Kolam hukum bertanggung jawab atas pertahanan, sementara anda untuk pelanggaran. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang inti pedang, berdiri. Sementara itu, kolam hukum melayang di atas kepalanya, melepaskan untayan rantai tatanan surgawi yang tak ada habisnya, dengan erat melindunginya di dalam, tak terkalahkan oleh semua metode. Uh, ada satu benda lain yang bisa dilebur di dalam. Bab 1984 Bimbingan Istana Kuno muncul. Si Hao menghasilkan item, batu gelap, tampaknya tidak terlalu luar biasa, tampaknya tidak memiliki kualitas yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari gua manusia emas abadi tujuh warna, yang sebelumnya milik raja abadi yang tak tertandingi. Itu dikenal sebagai harta tertinggi untuk memurnikan artefak, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir ini, Si Hao tidak pernah tahu apa kegunaannya. Baru kemudian, setelah dia mencapai status raja abadi dan mempelajari semua jenis catatan, dia samar-samar curiga bahwa ini adalah bahan berharga yang langka. Item ini tidak dapat digunakan untuk memperbaiki artefak sendiri, melainkan harus menyertai material lain. Seharusnya justru hal semacam ini, kata Si Hao. Dia mengjulang di atas laut alam, kolam hukum naik dan turun di atas kepalanya, membentuk hamparan kabur, seolah-olah itu bisa menekan segala sesuatu di bawah langit sepanjang saman. Sementara itu, inti pedang di tangannya melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, garis-garis energi pedang yang tak berujung menembak keluar dengan irisan ringan, bahkan membuat raja abadi menggigil di dalam. Ini adalah senjata tingkat kaisar setengah abadi. Dia benar-benar berhasil memperbaikinya. Inti pedang memasuki kolam, naik dan turun di depan Si Hao. Dengan suara Hong, api dao yang besar naik lagi, melepaskan cahaya tanpa akhir. Simbol berkedip-kedip seperti bintang, padat dan banyak, menerangi tempat ini. Lao Poul sekali lagi memelihara inti pedang, mengelilinginya dengan cahaya yang berapi-api. Si Hao melemparkan batu gelap ke dalam, menggunakan api dao besar tingkat kaisar setengah abadi untuk membakarnya, membuat langit dan bumi bergemuruh dengan kebisingan. Huh! Pada akhirnya, nyala api di dalam tubuhnya tidak bersembunyi lagi, mengalir deras. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memancarkan cahaya yang cemerlang, menyatu dengan api daonya. Tidak heran, ini setidaknya api tingkat kaisar setengah abadi. Si Hao melepaskan desahan ringan. Latar belakang api kuno misterius ini diselimuti misteri, ia sebelumnya menemukannya oleh tiga peti mati dunia. Itu selalu mengikutinya, berada di dalam tubuhnya. Namun, sulit baginya untuk mengendalikannya. Sekarang, itu benar-benar bergabung dengan api dao besar Si Hao, membantunya menempa artefak ini. Api kaisar setengah abadi. Itu sebelumnya mengukir banyak dao besar dunia, hukum dao tanpa akhir. Ini terlalu cocok untuk Si Hao, selaras dengan laupul Si Hao. Jenis pembakaran dan pemurnian ini memiliki manfaat besar. Chi. Batu hitam meleleh, memasuki kolam, dan kemudian bergabung menjadi inti pedang. Ini adalah jenis barang misterius. Pada saat itu, seolah-olah dua artefak kaisar setengah abadi dibakar. Honglong. Gelombang realem Si mencapai langit, menjadi semakin menakutkan. Ketika artefak tingkat kaisar setengah abadi bergetar, api yang mengamuk melonjak, menelan laut alam. Itu pada dasarnya bisa sepenuhnya menenggelamkan dunia yang benar-benar hebat. Pada akhirnya, ketika semuanya kembali tenang, laupul mulai tampak semakin sederhana dan kuno. Ini melepaskan energi kacau, bagian dalam berkedip dengan cahaya bintang, seolah-olah kosmos yang paling kuat terkonsentrasi di dalamnya. Adapun inti pedang, keganasannya secara bertahap terkendali, niat membunuhnya rendah. Tapi begitu meletus, pancaran pedang akan melahap segalanya. Langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, menggigit dingin. Inti pedang ini bahkan membuat raja menggigil, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Mereka hanya merasa itu terlalu menakutkan, dapat dengan mudah membunuh mereka. Tanpa ragu, kedua artefak menerima peningkatan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah dipelihara selama jutaan tahun, tampak seperti daging dan darah si haus sendiri, seperti anggota tubuhnya sendiri, perpanjangan dari tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan dari dua artefak. Jika bukan karena tingkat kaisar yang benar-benar terlalu sulit untuk dijangkau, di domain atau ranah kultifasi lainnya, batu ini mungkin dapat secara langsung meningkatkan artefak berdasarkan tingkat. Penyempurnaan senjata selesai. Si Hao merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tidak perlu bergantung pada senjata. Sejak dia masih muda, apa yang diandalkan sebagian besar adalah dua tinjunya. Memiliki senjata hanya seperti memberikan sayap harimau. Jika suatu hari, bahkan langit dihancurkan menjadi kehancuran, dunia hancur, semua senjata juga menghilang, apa yang bisa diandalkan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ada juga inti pedang abadi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak melakukan ini, tidak mencium inti pedang ini. Terlepas dari apakah itu masa lalu atau sekarang, dia merasa inti pedang ini sangat menantang surga, orang yang menempahnya terlalu luar biasa. Hal ini menjadi lebih kuat semakin kuat musuh, sangat misterius. Dia punya alasan untuk percaya bahwa pedang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Pemiliknya mungkin belum mati. Dia bahkan curiga bahwa pemilik inti pedang ini mungkin telah melampaui tingkat raja abadi. Lagipula, dia sebelumnya bahkan menggunakan inti pedang ini untuk meretas origen ancien artifak, membelah peti itu, tapi itu tetap baik-baik saja. Pada akhirnya, Si Hao kembali ke domain abadi. Semua raja terguncang. Ini adalah kaisar setengah abadi. Setelah benar-benar memahami betapa kuatnya dia, semua klan tidak bisa menahan rasa hormat. Setelah usia kaisar runtuh, dalam semua catatan, ini adalah satu-satunya contoh seseorang yang mencapai setengah tingkat kaisar abadi, seseorang yang benar-benar dapat mengabaikan masa lalu yang tak berujung, tak tertandingi di bawah surga. Si Hao kembali ke istana kekaisaran, mengawasinya selama seratus tahun, menangani banyak hal. Pada akhirnya, dia bersiap untuk pergi. Dengan Five Bird Fence, Time Immemorial Labu dan Five Elements Banner di sini, seolah-olah mereka mendapatkan lebih banyak raja abadi. Selain itu, dengan nomor dua di bawah langit, tawis emas abadi ekliptik, dewa kegelapan-kegelapan, semut bertanduk surgawi, dan lainnya di sini, itu sudah cukup untuk menjaga istana kekaisaran. Setelah dengan hati-hati menjumlahkan semua ini, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan berkembang, di domain abadi, Si Hao tidak pernah benar-benar mendirikan pengadilan kekaisaran, tidak menyebutkan dua kata ini. Orang-orang ini masih ada, organisasi itu ada, tetapi mereka tidak mengumumkan dua kata pengadilan kekaisaran kepada dunia. Si Hao sendiri tidak takut, tetapi dia khawatir tentang orang-orang istana kekaisaran. Jika semuanya benar-benar berakhir seperti di zaman kuno, akan ada ketidakberuntungan yang terprovokasi, membawa bencana pembunuhan. Jika itu terjadi, maka dia akan sangat menyesal. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi dia memang khawatir tentang penderitaan orang-orang istana kekaisaran. Si Hao melakukan perjalanan melalui domain abadi. Kemudian, dia akhirnya pergi. Kali ini, dia pergi selama ratusan lebih dari seratus ribu tahun, tidak ada informasi lebih lanjut tentang dia untuk waktu yang sangat lama. Dia memasuki Laut Realem, pulih dari luka-lukanya saat mencari-cari di laut. Dari waktu ke waktu, dia naik ke pulau-pulau di laut, kadang-kadang bergerak di atas laut. Harus dikatakan bahwa pada tahun-tahun ini, badai kegelapan yang menghancurkan laut menjadi semakin ganas. Terkadang, mereka bahkan bisa membunuh keberadaan tingkat Raja Abadi. Dia tidak maju sembarangan, malah mengobati luka-lukanya. Waktu berjalan lambat, kaisar setengah abadi Si Hao menjadi legenda di antara orang-orang domain abadi. Itu karena dalam sekejap, puluhan ribu tahun berlalu. Sekarang, berapa banyak waktu yang telah berlalu? Dia telah disegel dalam 10 jejak reinkarnasi selama 500 ribu tahun, memasuki domain abadi selama lebih dari 800 ribu tahun, sudah menghabiskan lebih dari 200 ribu tahun di Laut Alam. Dalam 200 ribu tahun terakhir, dunia memperoleh periode perdamaian yang langka. Ada ahli yang kembali dari Realem Si, tetapi kebanyakan dari mereka tinggal di bendungan atau mereka kembali ke beberapa alam kuno yang hancur, tidak ada satupun yang berani menyerang immortal domain. Itu semua karena keberadaan Huang Tunggal. Dia menjadi kaisar setengah abadi, tepatnya di Laut Realem ini, tidak diketahui apakah dia telah melakukan perjalanan terlalu jauh. Gejolak besar tampaknya segera dipadamkan. Dalam 200 ribu tahun terakhir, tidak ada peristiwa Raja Abadi yang menumpahkan darah, damai di luar kepercayaan. Para ahli dari berbagai klan immortal domain tenang, dalam hati memiliki kepercayaan diri. Berbagai Raja Abadi yang agung juga cukup tenang. Sebelum pergi, Si Hao sebelumnya memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Realem Si untuk menghentikan musuh di lautan. Jika ada Raja Abadi yang jatuh yang datang sambil membawa niat membunuh, dia akan menghentikan mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada peristiwa kekacauan besar yang terjadi, seperti yang diharapkan. Ini membuat semua pembudidaya dari klan yang berbeda mengembangkan rasa hormat padanya. Orang-orang istana kekaisaran masih memikirkannya. Di Laut Realem, sebuah kapal kuno hitam bergerak perlahan seperti hantu. Itu terlihat lambat, tetapi sebenarnya bergerak melintasi dunia yang hancur satu demi satu. Itu adalah kapal kuno yang berlumuran darah, sangat besar. Si Hao duduk di geladak, diam dan diam. Dia diam-diam berkultivasi. Setelah dua hingga tiga ratus ribu tahun pemulihan, dia pulih, luka-lukanya hilang. Hari itu, keterampilannya mencapai kesempurnaan, bahkan bekas luka terakhir dalam dirinya memudar. Dengan suara Hong, dia penuh vitalitas, aura daunnya yang hebat menyebar melalui Laut Alam. Apakah kalian semua benar-benar menunggu ku untuk menuju ke sisi lain dari Realem Si? Si Hao berdiri. Dia telah menjaga area di luar Realem Si selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bertemu dengan makhluk apapun yang ingin dia temui. Setelah beberapa ribu tahun, Si Hao mengerutkan kening. Kapal hitam besar di bawahnya berhenti. Dia merasakan gelombang aura yang tidak wajar. Di Realem Si, ada sosok di mana-mana. Beberapa makhluk itu sangat besar, mengjulang seperti gunung iblis kuno, membawa tekanan yang menakutkan, mata mereka merah-merah, sangat gila, berkumpul di sini. Setelah bertahun-tahun damai, apakah akhirnya ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Seekor binatang purba mengeluarkan raungan besar, melemparkan dirinya ke atas, mengaduk-aduk surga mencapai gelombang besar. Uh! Namun, Si Hao tidak bergerak. Dia membuka mulutnya, menyemprotkan seberkas energi esensi kacau, langsung meledakan sosok raksasa itu berkeping-keping. Inilah tepatnya kekuatan seorang kaisar setengah abadi. Sekarang, luka Si Hao telah pulih. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat, kekuatannya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, istana kekaisaran meletus, menghadapi bencana besar. N. Petik 2. Meskipun ada jutaan dan jutaan li di antara mereka, Si Hao masih merasakan sesuatu, dalam hati panik, merasa sangat tidak nyaman. Ini membuatnya menjadi sangat waspada. Ada makhluk kuat yang terus muncul di sini, menyerang Si Hao. Namun, dengan jentikan jarinya, semua ahli itu mati. Cii. Si Hao pergi, memacu kapal kuno hitam yang berlumuran darah. Dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya, dengan cepat bergerak menuju bendungan. Domain abadi dalam masalah. Setelah Si Hao membuat pengurangan ini, dia menyerang dengan gila-gilaan. Jika itu adalah Raja Abadi, setelah pergi selama bertahun-tahun, pasti akan sulit untuk segera kembali. Namun, Si Hao adalah seorang kaisar setengah abadi, tidak benar-benar menuju jalan selama ini, melainkan memprioritaskan penyembuhan luka-lukanya, berlama-lama di dekat pantai. Itulah sebabnya ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, kecepatannya membuat Raja Abadi ngeri. Itu hanya menentang langit dan bumi, membuat bahkan sungai besar waktu tampak mengalir secara terbalik. Hong. Si Hao bergegas ke dunia bendungan dan kemudian merobek kekosongan, langsung kembali ke domain abadi dengan satu langkah. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit, domain abadi dibantai sampai terjadi kekacauan. Selain itu, wilayah ini hancur berkeping-keping, dipukuli hingga menjadi menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Mata si Hao dingin, apakah masih ada bencana besar di domain abadi? Segera setelah itu, dia mengerti apa itu. Di langit di atas, ada istana kuno yang naik dan turun, terus-menerus melepaskan ahli yang membunuh semua klan. Mereka adalah Raja Abadi yang jatuh. Mereka sangat kuat, turun dari atas. Makhluk yang telah jatuh ke dalam kegelapan melalui istana kuno bimbingan langsung turun ke alam ini. Istana kuno bimbingan ini sangat besar, jauh lebih besar dari istana monster berkepala sembilan yang hancur. Setelah pertempuran ini, beberapa Raja Abadi binasa, tidak ada lagi. Hong! Tinju Si Hao pecah. Di langit di atas dan di bumi di bawah, ada kecemerlangan yang tak ada habisnya. Hanya dia yang berdiri tegak, tinjunya bersinar tak tertandingi. Suara pilih pala terdengar di langit. Beberapa ahli meledak, tulang mereka yang hancur berubah menjadi abu, jatuh. Ketika seorang kaisar setengah abadi menyerang, langit dan bumi akan kehilangan warna. Si Hao segera bergegas ke tempat Imperial Court, menemukan bahwa ini adalah medan perang utama. Makhluk kegelapan turun satu demi satu, membawa aura menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi, membombardir tempat ini dengan serangan. Untungnya, Imperial Court memiliki five bird fans, timing memorial labu dan hal-hal lain. Kalau tidak, pengadilan kekaisaran akan berada dalam bahaya. Meskipun demikian, kerusakannya masih besar. Istana raksasa hancur, cahaya berapi api mengalir ke langit, orang-orang berteriak dengan kacau, pertempuran berdarah yang masih berlangsung intens. Nomor dua di bawah langit, tawis emas abadi ekliptik dan yang lainnya semuanya bertarung, bermandikan darah. Bahkan Dewa Kegelapan Willow kehilangan banyak cabang. Pertempuran itu terlalu parah. Semut tanduk surgawi memegang tongkat emas abadi di tangannya, menyerang dengan gila-gilaan, matanya merah-merah, lama mengamuk. Sementara itu, yang terletak di atas kepalanya adalah Origen Sos Coldron, senjata ayahnya. Ini adalah pertempuran yang intens. Ci. Tepat pada saat ini, seberkas kecemerlangan yang menyilaukan mengalir keluar, menerangi semua domain abadi. Si Hao sangat marah, mengaktifkan senjata tingkat kaisar setengah abadinya sendiri, menyapu langit. Pu-pu-pu. Semua musuh yang menyerang Imperial Corps terbunuh, niat membunuh yang mengerikan menyapu kubah langit. Sedot semuanya. Si Hao meraung, mengaktifkan laupulnya, memerintahkannya untuk melahap cahaya abadi yang tak ada habisnya, langsung menyedot istana kuno bimbingan di atas, dengan paksa menekannya. Jika bukan karena dia ingin menelitinya lebih jauh, dia akan langsung menebas istana ini dengan pedangnya. Serap lagi. Teriak Si Hao, de laupul bersinar, membelokkan alam semesta, mempengaruhi stabilitas waktu dan ruang. Itu seperti lubang hitam, kekuatannya menakutkan. Banyak makhluk yang menyerbu domain abadi tersedot ke dalam, tidak bisa menyingkir. Kekuatannya sangat luar biasa. Bab 1985 pengadilan kekaisaran satu orang. De laupul, itu sangat mempesona, kecemerlangan besar dilepaskan darinya, bersinar di seluruh domain abadi. Pada saat yang sama, itu juga menakutkan, menyedot musuh dari semua sisi. Semua makhluk kegelapan menyusut, dengan cepat masuk ke dalam. Semua domain abadi menjadi gila karena masalah ini. Artefak magis ini terlalu menakutkan. Itu melayang di surga begitu saja, semua penyusup terbang menuju kolam, tidak dapat mengendalikan diri, terbang seperti serangga kecil ke dalam cahaya yang berapi-api. Si Hao berdiri di kehampaan, menghadap ke domain abadi. Seolah-olah dia telah ada untuk selamanya, mengabaikan semua musuh saat mereka ditangkap. Mengaum. Di antara mereka, ada binatang purba yang sangat kuat. Itu berjuang tentang, menghancurkan gunung, sungai dan semua hal lainnya. Itu melompat keluar, bahkan lebih besar dari bintang, ingin melarikan diri dari domain abadi. Binatang purba ini adalah raja abadi yang jatuh dan kuat. Itu meraung, menghancurkan bintang, merobek kosmos, ingin benar-benar melarikan diri. Namun, di bawah mata dingin Si Hao, dengan sapuan lengan bajunya, sebuah puter dengar. Binatang purba itu segera meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua orang merasa ngeri, apakah ini tepatnya kekuatan huang? Ini terlalu kuat, ini adalah raja abadi. Namun, hanya dengan mengayunkan lengan bajunya, nyawanya diambil begitu saja. Dapat dikatakan bahwa setengah tingkat kaisar abadi sudah melebihi imajinasi semua orang. Si Hao saat ini yang sudah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya sekarang berdiri di puncak mutlak Dao Agung, mengabaikan semua kehidupan, sulit baginya untuk memenuhi lawannya. Kegelapan adalah tempat terakhir untuk kembali, raja abadi tidak terkecuali. Seseorang meraung, rambut acak-acakan, mengjulang tinggi di dunia ini. Tubuhnya sangat besar hingga ekstrim, menderu dari kejauhan. Dia berjuang keluar dari pusaran, ingin menjadi gila dan membantai jalan keluar dari dunia ini. Sayangnya, di bawah teriakan Si Hao, sebuah simbol dimuntahkan. Seolah-olah gunung emas besar hancur, menabrak tubuh orang itu, membuatnya meledak di tempat, tubuh dan jiwanya binasa. Kekuatan ini terlalu mengejutkan, sangat mempesona. Darah raja yang mempesona terbakar, membuat langit dan bumi bergemuruh terus-menerus. Lari. Bahkan jika mereka adalah makhluk kegelapan, bahkan jika latar belakang mereka sangat hebat, mereka kehilangan semua semangat juang mereka sekarang, tidak memiliki niat untuk tetap tinggal dan bertarung. Mereka semua ingin lari. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Di kubah langit di atas, laupul itu memancarkan cahaya yang menyelaukan. Itu berputar dengan cahaya kabur, mengumpulkan semua penyusup. Ada ikan yang meninggalkan jaring, tetapi itu hanya karena mereka terlalu jauh untuk sesaat. Namun, dengan ujung jari Si Hao, semua darah dan tulang hancur. Mereka tidak bisa lolos sama sekali. Kegelapan itu abadi, hari ini akan tiba suatu hari nanti. Ada orang-orang yang tidak takut mati, berteriak dan berjuang tanpa henti. Mereka mengambil tindakan terhadap orang-orang di dekat mereka, bahkan ingin membantai jalan mereka menuju Si Hao. Hong. Segera setelah itu, kolam hukum turun, jarak menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke bumi besar. Itu membantai semua penyusup, dengan cepat menyedot mereka. Weng. Pada akhirnya, kolam hukum mulai berputar, berputar di atas domain abadi. Itu memiliki kecepatan ekstrim, langsung bergerak lebih dari jutaan juta li. Kecepatannya terlalu cepat, menyedot semua penyusup yang tersisa. Sejak saat itu, tidak ada lagi ikan yang lolos dari jaring. Terlepas dari beberapa ahli yang ditinggalkan oleh Si Hao untuk dipertanyakan, dengan goyangan sengit dari kumpulan hukum dan suara pu, ahli ini benar-benar berubah menjadi kabut berdarah, sekarat dengan kematian yang kejam. Api mulai menyala di kolam, menyerap jejak hukum makhluk itu. Kemudian, dengan goyangan ringan, semuanya berubah menjadi abu dan sisa-sisa. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Bahkan ekspresi Raja Immortal Domain berubah menjadi hijau. Ini terlalu menakutkan. Baru saja, banyak dari mereka masih bertarung dengan intens, level yang sama dengan diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, mereka semua dibantai begitu saja. Seberapa menantang surga metode ini? Dong. Di tempat istana kuno bimbingan awalnya mengjulang, kekosongan terbelah. Energi yang menakutkan melonjak, kabut hitam meluap ke langit, seolah-olah ada beberapa jenis makhluk yang mencoba menyeberang. Si Hao tetap tak kenal takut. Dia bergegas ke surga, berhenti di sana, menatap ke arah itu. Membunuh. Dia melepaskan teriakan keras. Dengan suara kiang, dia menghunus pedang abadinya. Cahaya menyilaukan menyengat mata raja abadi sampai mereka harus menundukkan kepala, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Ci. Si Hao meretas, membelah area kekosongan itu, membuat lorong ini semakin besar. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang menyeberang untuk dirinya sendiri. Mengaum. Sebuah raungan besar terdengar, domain abadi bergetar, jika bukan karena si Hao menyegel tempat ini, banyak orang akan terguncang sampai tubuh mereka retak, sekarat dengan kematian yang kejam. Si Hao melihat bahwa ini adalah makhluk besar. Itu memiliki 19 kepala, ditutupi sisik hijau, ganas dan mengerikan. 19 kepala semuanya berbeda. Tubuh itu adalah tubuh naga, bergerak ke sana kemari, menari-nari. Sosoknya benar-benar terlalu besar. Sisik terbaiknya semuanya lebih terang dari bulan, matanya sebesar planet. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain kepala naga di tengah, ada kepala macan putih, kepala pik siu, kepala taoti. Adegan itu mengerikan, auranya juga mengerikan. Si Hao yakin bahwa monster ini sangat kuat, kundi, jucong, tidak satu pun dari mereka yang akan menandinginya. Itu terlalu kuat, tidak banyak makhluk yang bisa menandinginya. Di masa lalu, monster berkepala sembilan itu sudah menakutkan, bertarung dalam pertempuran panjang melawan si Hao yang belum menerobos. Yang ini memiliki 19 kepala, bahkan lebih mengejutkan. 19 raja melahap satu sama lain dan bergabung, menjadi jenis tubuh ajaib ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, makhluk ini berada di puncak tingkat raja abadi. Jika itu bisa menembus belenggu terakhir, maka itu akan terlalu tangguh. Hanya saja, belenggu itu terlalu sulit untuk ditembus. Tidak peduli seberapa kuat makhluk ini, pada akhirnya, ia tetap tidak bisa mengambil langkah itu. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak ahli yang bisa mencapai level itu? Saat ini, hanya ada huang. Ada beberapa ahli di antara raja abadi yang bahkan lebih tangguh dari kundi. Aku bertanya-tanya seberapa jauh orang-orang di kedalaman laut realem itu sekarang. Petik 2. Mengaum. Monster ini meraung, membantai jalannya ke depan. Ini melepaskan aura gemetar hati. Jika ada raja abadi lainnya di sini, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Namun, dalam perspektif si Hao, ini tidak cukup sama sekali. Pedangnya terhunus. Dengan suara puci, ke-19 kepala semuanya jatuh, membawa kabut berdarah yang sangat luas. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang kalian semua miliki. Si Hao bertanya. Kenyataannya, bahkan tanpa berpikir terlalu banyak, dia bisa mengatakan bahwa ini adalah makhluk dari penjara kegelapan, seperti monster berkepala sembilan dari sebelumnya, hanya saja yang ini lebih kuat. Menggabungkan roh-roh primordial dari 19 raja, betapa menakutkannya hal ini. Itu memang tak tertandingi di alam raja abadi, mampu menyapu semua ahli di dunia saat ini. Apa yang harus dikatakan? Kami jatuh ke dalam kegelapan, saling melahap. Sekarang, ada kesempatan, jadi kami membawa materi kegelapan, berbaris ke sini untuk menantang yang bercahaya. Satu kepala berkata, kuduskan kegelapan, sembahlah selamanya. Kepala lain bergumam, ekspresi di matanya gila, itu bingung, membawa semacam kegilaan. Ini tidak normal sama sekali. Ekspresi Si Hao segera menjadi dingin. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini telah dikurung untuk waktu yang tidak terbatas, bahwa mereka tidak dapat dievaluasi dengan alasan normal sama sekali. Dia meraih mereka satu demi satu, mencari pikiran mereka. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, aku akan mengirimu ke jalanmu, membebaskanmu. Chi! Ketika pedangnya tersapu, sembilan belas kepala semuanya hancur menjadi bubuk, tubuh dan roh mereka terhapus. Makhluk-makhluk ini hanya tahu pembantaian dan kehancuran. Jika dia benar-benar meninggalkannya, akan ada bencana besar cepat atau lambat. Di tanah kegelapan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mengapa monster jenis ini diciptakan? Menyerang dengan pasukan hebat seperti ini, itu benar-benar jenis bahaya besar bagi domain abadi. Qi Yang! Si Hao mengacungkan pedangnya, menebas lagi. Dia benar-benar ingin membelah yang abadi, merobek kegelapan, sepenuhnya membuka apa yang disebut penjara. Dia sangat menyesal. Pedangnya turun, tapi dia tidak melihat penjara kegelapan. Bagian ini sudah runtuh inci demi inci, benar-benar menghilang tanpa jejak. Gui dan Sancien Palace terhubung dengan Land of Darkness. Apakah itu membimbing makhluk-makhluk dari penjara kembali? Si Hao berkata dengan tenang. Dia memegang kolam hukum di tangannya, menatap ke dalam, mengamati istana kuno bimbingan itu dan membatasi beberapa kepala yang dia pertahankan, mencari lautan kesadaran mereka. Namun, pada akhirnya, tidak ada terlalu banyak keuntungan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tanah kegelapan. Mereka telah dikurung di penjara untuk waktu yang tidak terbatas. Hari ini, sebuah suara terdengar, akan memberi mereka kebebasan, mengembalikan mereka ke cahaya. Baru kemudian mereka bangkit kembali, membantai mereka atas perintah. Setelah jutaan dan jutaan tahun di penjara, semua pahlawan masa lalu ini, kebanggaan surga masa lalu, pada akhirnya, masih dihancurkan. Si Hao menghela nafas panjang. Jenis lingkungan itu sunyi dan sunyi, cukup untuk membuat orang menjadi gila. Pertempuran ini berakhir. Si Hao kembali dengan sangat cepat, tetapi kerusakan yang diderita domain abadi masih sangat besar. Bimbingan istana kuno muncul terlalu tiba-tiba, langsung melewati sekelompok ahli, melepaskan pembantaian besar-besaran. Tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Semua orang merasa bahwa dengan si Hao direalemsi, secara komparatif, domain abadi aman. Pada kenyataannya, ini adalah kasus selama 200 ribu tahun. Siapa yang mengira bahwa bencana akan tiba-tiba turun dari atas seperti ini? Bahkan pengadilan kekaisaran memiliki banyak korban. Ada beberapa jenderal tua yang mengikuti si Hao dari alam bawah, dibawa ke sini oleh panking. Namun, dalam pertempuran ini, ada juga beberapa prajurit tua ini yang tewas. Bahkan dengan Five Bird Fence, Time Immemorial Labu, Five Element Banner dan hal-hal lain, dalam pertempuran besar di mana bahkan Raja Abadi mati dengan menyedihkan, mereka masih sangat menderita. Dalam pertempuran besar ini, Dewa Kegelapan Willow menghadapi serangan dari semua sisi, hampir sangat menderita. Cabang-cabangnya banyak yang patah. Bahkan jika akhirnya berlalu, pada akhirnya, beberapa kuburan baru muncul di belakang Imperial Court. Mereka semua adalah jenderal-jenderal surgawi tua yang sudah lewat. Si Hao diam. Dia selalu memperhatikan realm si, tetapi dia masih tidak bisa menjaga dari serangan yang tidak terduga. Masih ada istana kuno bimbingan yang bisa turun seperti ini. Dia tinggal di Immortal Domain, menyaksikan kecemerlangan warna-warni kemasan matahari terbit, menyaksikan matahari terbenam mewarnai dunia dengan warna merah darah, menyaksikan bintang-bintang berputar, matahari dan bulan bergerak. Banyak kali, berdiri tunggal akan berlangsung bertahun-tahun. Dia merasakan jalannya sendiri, memahami metodenya sendiri. Dia ingin menjadi lebih kuat, menjadi kaisar sejati. Selama periode ini, ia juga bertemu dengan teman-teman lamanya, mendiskusikan peristiwa masa lalu dan mempertimbangkan masa depan. Pikiran semua orang sangat berat, mereka semua tahu bahwa ada teror besar di tanah kegelapan. King Yi juga sering datang. Ketika dia bersama Si Hao, semuanya sangat tenang dan damai, karena ada juga kegelapan Huoling Er. Sekarang, Si Hao tidak mau banyak bicara. Di dunia ini, apakah dia masih peduli untuk memiliki ahli waris? Semuanya harus menunggu sampai setelah kekacauan kegelapan berakhir. Hanya saja, ketika saat itu tiba, ketika dia memikirkan bagaimana ada Yun Si, Huoling Er dan King Yi, dia merasakan sakit kepala. Semut tanduk surgawi sebelumnya mengejeknya, mengatakan bahwa bahkan Huang Yang Mulia, kaisar setengah abadi dari satu generasi, memiliki situasi di mana dia merasa sakit kepala. Kenyataannya, bahkan kakek 15 Si Zong Tian telah menggoda cucunya, yang dikenal sebagai batu kecil yang tak tertandingi masih takut pada masalah wanita yang sepele. Pada saat itu, dia hanya bisa mengambil mereka semua sebagai istrinya. Si Hao memiliki senyum pahit di wajahnya. Waktu itu kejam, setelah bertahun-tahun berlalu, ia memperoleh begitu banyak, tetapi juga kehilangan banyak. Ada penyesalan, tapi juga kepuasan. Waktu terus berjalan begitu saja. Hong! Hari itu, langit dan bumi bergetar hebat. Domain abadi retak berkeping-keping, bencana paling mengerikan terjadi. Si Hao tiba-tiba membuka matanya, melepaskan kekuatan besar. Dia menatap ke dalam kehampaan, menjaga tempat di mana Imperial Court berada. Selain itu, kekuatan surgawi menyebar keluar, menjaga semua sisi. Aku tidak mencarimu, tetapi siapa yang mengira kamu akan datang mengetuk pintuku sendiri? Teriak Si Hao. Dia melihat sebuah peti. Ini adalah artefak kuno asal, yang dimiliki oleh alam asing. Saat itu, itu disegel dan dibuang, meninggalkannya di ruang misterius. Setelah Si Hao merawat luka-lukanya, dia selalu mempelajari Dao Agung. Dia belum punya waktu untuk memeriksanya, tidak pernah berharap itu muncul dengan sendirinya hari ini, turun ke Immortal Domain. Ketika artefak kuno asal mendekati Si Hao, itu terbuka dengan sendirinya. Ini tentu saja merupakan bencana besar. Menekan. Si Hao berteriak, melepaskan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Laupulnya bergegas ke surga untuk menghadapi peti ini. Kaca. Dada itu meledak terbuka, staff tulang bergegas keluar dari dalam, seputih salju seperti batu giyok. Namun, ada bola kegelapan yang berputar-putar di sekitarnya, meretas ke arah Si Hao. Hari ini, Si Hao akhirnya mengkonfirmasi banyak hal, mengkonfirmasi tingkat kekuatan apa ini. Itu milik kaisar setengah abadi. Bahkan sesuatu sepertimu berani melukaiku. Si Hao melepaskan teriakan. Laupul bergetar, hendak menyedot tongkat tulang ini ke dalam. Dia memblokir gelombang kekuatan itu, mengirimkannya ke luar angkasa, ingin bertarung dengannya di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Namun, ketika Si Hao pergi, peti lain muncul, turun ke domain abadi. Itu bergoyang dengan lembut dan kemudian perlahan terbuka. Ini adalah artefak kuno asal lainnya, yang dimiliki oleh alam pemakaman. Kamu berani. Si Hao meraung, menggunakan pedang abadi di tangannya, meretas keluar, meledakkannya ke luar angkasa. Sebuah mahkota tulang muncul, seolah-olah itu adalah mahkota seorang kaisar. Itu melayang ke atas dan ke bawah, kadang-kadang berubah menjadi kepala seputih salju. Itu seperti sesuatu yang keluar dari Fata Morgana atau mimpi, membuat semua orang terkejut. Ini adalah bencana besar untuk domain abadi. Kedua peti terbuka satu demi satu. Bahkan jika Si Hao sebelumnya menghentikan mereka dengan seluruh kekuatannya, mengirim mereka terbang, pancaran mereka masih bersinar di banyak daerah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap, banyak ahli menghilang, berubah menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar. Itu karena kedua peti ini datang dengan sengaja, pancarannya sangat menyelaukan. Sampai-sampai ada dua raja abadi yang terlalu dekat. Pada akhirnya, mereka jatuh, darah raja abadi mewarnai tanah pengasingan mereka menjadi merah darah. Pengadilan kekaisaran juga menderita kerugian serius, istana-istana hancur. Beberapa prajurit surgawi, jenderal surgawi, dan yang lainnya semuanya sudah berubah menjadi debu. Di bawah cahaya destruktif dari seorang kaisar setengah abadi, tubuh dan roh mereka binasa. Di luar angkasa, Si Hao meraung. Dia membawa dua peti krealemsi, bertarung dalam pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Ini tidak sesederhana artefak magis kaisar setengah abadi. Mahkota tulang itu benar-benar berwujud manusia, seolah-olah ada makhluk yang turun ke dunia ini. Itu menahan tongkat tulang, bertarung sengit melawan Si Hao. Setelah zaman kaisar runtuh, ini adalah pertempuran besar tingkat kaisar abadi babak pertama, yang mengejutkan dulu dan sekarang. Langit terguncang, semua orang menggigil dalam hati. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang dengan sia-sia ingin mendirikan pengadilan kekaisaran, mati. Mahkota tulang menjadi makhluk, mengatakan ini dengan dingin dan kejam. Si Hao sangat marah. Sejak dia memasuki domain abadi, dia tidak pernah menyebutkan kata imperial court sebelumnya. Dia sendiri tidak merasa takut, tetapi dia takut akan penderitaan teman-teman lamanya. Dengan keterampilan Dao Anda, pada akhirnya, Anda masih akan mencoba dan mendirikan pengadilan kekaisaran. Mahkluk itu berkata dengan dingin. Ketika dia berada di alam bawah, wanita di pohon dunia sebelumnya memperingatkan Si Hao, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah satu hal di alam bawah, itu masih di domain mortal Dao, tidak ada yang akan menyadarinya. Setelah mencapai domain Dao abadi, jika seseorang masih mencoba mendirikan pengadilan kekaisaran, maka pasti akan ada bencana besar. Nenek moyang wanita itu adalah salah satu pencipta sistem budidaya domain abadi. Beberapa raja mendirikan pengadilan kekaisaran bersama-sama, namun pada akhirnya, beberapa klan besar musnah dikelilingi oleh ketidakberuntungan dan bencana. Pada akhirnya, hanya wanita ini dan tukang daging yang lolos. Ternyata kalian semua yang mengambil tindakan. Si Hao berkata dengan dingin. Ini bahkan lebih serius dari yang kamu bayangkan. Kegelapan itu abadi, semuanya mengalami reinkarnasi. Mahluk itu dingin dan kejam. Membunuh. Pertempuran besar yang mengejutkan dunia meletus. Si Hao melakukan pertempuran berdarah melawannya, pertempuran ini berlanjut sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, laut realem runtuh. Bahkan langit bergetar dan berteriak. Pada akhirnya, Si Hao muncul sebagai pemenang, menekan dua artefak kuno asal, sepenuhnya menyegelnya, meninggalkannya untuk diselesaikan di masa depan. Dia dengan cepat kembali ke domain abadi. Ketika dia melihat darah menutupi tanah dan dinding yang hancur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan besar. Lupakan area immortal domain lainnya, Imperial Court sendiri sangat menderita. Banyak tentara tua meninggal selamanya, beberapa mayat jenderal dewa menghilang, berubah menjadi abu. Ada juga sejumlah besar pembudidaya yang hanya memiliki setengah tubuh mereka yang tersisa, jelas tidak dapat melanjutkan hidup. Itu karena ada gelombang kekuatan korosi yang mengerikan yang saat ini menggerogoti mereka. Mengaum. Rambut Si Hao acak-acakan. Dia mengekstrak darah esensi kaisar setengah abadinya sendiri, menggunakan kekuatan surgawi untuk membersihkan semua orang, menarik beberapa orang kembali dari ambang kematian. Dia membawa mayat tua yang hancur satu demi satu, matanya memerah. Ini adalah tentara tua yang mengikutinya dari alam bawah, namun hari ini, begitu banyak dari mereka meninggal. Ah. Si Hao meraung ke langit. Segera setelah itu, dia tahu bahwa ada orang-orang yang menderita di antara teman-teman lamanya juga. Mereka yang bertarung dengannya di Desolate Border, yang sebelumnya berbagi anggur dan makan daging dengannya di sembilan surga sepuluh bumi. Heh. Haha. Si Hao tertawa terbahak-bahak, sedikit suram, sedikit terluka. Dia meraung. Saya tidak pernah mendirikan pengadilan kekaisaran, dengan sengaja menghindarinya, namun masih ada bencana seperti ini yang dijatuhkan. Kakek, Ahman, Chang Gongyan, Mu Qing, Qing Yi. Kalian semua, tidurlah sekarang. Si Hao berkata dengan tenang. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar, dia ingin menyegel semua istana kekaisaran seperti desa batu yang lalu. Dia bersiap untuk pergi sendirian, untuk membantai sepuasnya, sampai tidak ada lagi kekhawatiran di belakangnya. Mulai sekarang, tidak ada yang tersisa di sini. Hanya aku saja. Mulai hari ini, pengadilan kekaisaran akan berangkat. Pengadilan kekaisaran, jika saya ada, maka itu ada. Bahkan jika pengadilan kekaisaran hanya memiliki satu orang, itu tetap harus didirikan. Si Hao meraung, berteriak ke langit. Tubuhnya meletus dengan aura yang sangat menakutkan, menenggelamkan langit dan bumi. Datang, jika Anda tidak ingin muncul, maka saya akan membantai dengan cara saya. Petik 2. Ini adalah deklarasi perang. Dia sendiri adalah pengadilan kekaisaran, menantang tanah kegelapan. Hanya ada satu huang. Babak 1986 jejak langkah kaki yang samar. Tuo Gu Yulong menderita luka serius, korosi roh primordialnya terlalu parah. Pada akhirnya, bahkan darah kaisar setengah abadi Si Hao tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Yang terakhir dari empat Phoenix keluarga Wei, orang yang menemani Tuo Gu Yulong dan lama menjadi teman dao dengannya juga terluka parah. Dia tetap di sisi Tuo Gu Yulong, mengikutinya sambil lalu. Huh, kalian semua sudah pergi. Tunggu aku, pemilik kereta perang lima roh Ki Hong menghela nafas ringan. Dia memiliki bagian dari roh primordialnya yang juga sangat terpengaruh. Ketika dia melihat keduanya lewat seperti ini, dia merasa sangat sedih. Dengan suara Chi, roh primordialnya hancur, hancur berkeping-keping karena cahaya kegelapan, lenyap begitu saja. Mereka semua datang dari Imperial Pas Desolate Border dan bertempur di sisi Si Hao. Namun, pada akhirnya, ada kesimpulan seperti ini, meninggalkan yang hidup dalam kesedihan. Terlepas dari ini, ada teman lama lainnya yang meninggalkan dunia ini. Gritsutuo meninggal, Little Sky King Binasa, lansian berubah menjadi batu bara. Ini semua adalah figur surgawi yang mengejutkan dunia dan pericantik, tetapi pada akhirnya, mereka masih meninggalkan dunia ini. Pertempuran ini bahkan lebih menyedihkan dari apa yang Si Hao pikirkan pada awalnya, sebenarnya banyak orang sekarat ini. Batuk. Penyihir itu membuka matanya, hanya memiliki tubuh yang hancur yang tersisa. Dia awalnya menakjubkan dan mempesona, gayanya luar biasa, namun sekarang, kondisinya menyedihkan, hampir sepenuhnya mati dalam pertempuran ini. Kamu masih tidak tahan membiarkanku pergi. Setelah dia hidup kembali, dia berbicara dengan susah payah, mengedipkan matanya, wajahnya yang cantik penuh dengan bekas darah. Meskipun dia hampir mati, pada saat ini, suasana hatinya masih ringan. Ini adalah sifatnya, secara alami seperti ini, membawa jenis kelicikan dalam pesonanya. Dia adalah seseorang yang Si Hao diseret keluar dari tumpukan mayat, menyelamatkannya dari pasukan almarhum istana kekaisaran. Si Hao berada di antara tawa dan air mata. Mereka sudah pada langkah ini, namun dia masih tersenyum cerah, membuatnya merasa sedikit pahit. Dunia kacau terkutuk ini. Ada beberapa yang tidak mau disegel, misalnya, sepuluh raja mahkota, diasingkan abadi dan si Yi, orang-orang ini memilih untuk pergi. Mereka sombong, tidak pernah mau menundukkan kepala. Meskipun jarak dari Si Hao menjadi lebih besar dan lebih besar, tidak ada cara untuk mengejar, mereka masih tidak mau menjadi seperti debu di dunia ini, ingin hidup cemerlang dalam kekacauan yang kejam dan besar ini. Bahkan jika aku mati besok, apa yang harus ditakuti? Di mata sepuluh raja mahkota, hidup adalah pengalaman yang paling penting. Dia ingin terus berjalan di jalannya, menapaki jejaknya sendiri. Aku sebenarnya juga tidak ingin disegel. Aku ingin melihat monster aneh seperti apa yang akan muncul, jika dia keluar dari tanah kegelapan. Lunar jadir rabit bergumam. Si Zongtian sangat berpikiran terbuka, mendengarkan pengaturan Si Hao, karena ini adalah cucunya sendiri. Aman tersenyum lembut, menatap Si Hao. Akan selalu ada orang yang mau memahaminya. Aman pandai memahami orang lain, selalu baik pada Si Hao. Dia tidak ingin Si Hao merasa khawatir di dalam, mau tidur. Dengan cara ini, dia bisa dengan tenang menuju jalannya, fokus pada pertempurannya. Jika ada pilihan, tidak ada yang mau dimetraikan. Dunia kacau yang mengerikan ini, kekacauan yang kejam ini, itu benar-benar akan segera tiba. Setelah hari ini, istana kekaisaran menjadi dingin dan suram, tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Si Hao adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka yang pergi-pergi dan mereka yang tidur-tertidur. Mayat para prajurit tua dan sisa-sisa jenderal surgawi semuanya dimakamkan di sisa-sisa pengadilan kekaisaran, yang terletak di sekelompok istana yang hancur. Tempat ini tampak sangat sunyi, sangat compang kemping. Sembilan set tulang naga menarik peti mati kuno perunggu, bergerak melalui kekosongan, menuju kekejauhan. Itu dibuang oleh Si Hao. Itu adalah jalan yang tidak diketahui. Itu berkeliaran di luar domain abadi, bergerak melalui lapisan dunia yang hancur, disertai dengan fragment waktu yang tebal, secara bertahap menjadi tidak jelas. Ini adalah metode hebat Si Hao, daunnya, menggunakan kemampuan surgawi yang paling kuat untuk mengirimnya ke pengasingan, tidak terganggu oleh siapapun, tidak dapat diturunkan. Hanya jika dia sendiri masih hidup, dia bisa menemukan mereka. Sembilan tulang naga bergerak, daging perlahan muncul, menutupi tubuh mereka. Mereka sebelumnya adalah naga sejati domain dao abadi. Namun, kekuatan mereka semua telah terhapus. Si Hao memperoleh keberuntungan alami dengan kekuatan magis yang besar, membantu mereka merekonstruksi daging mereka, bahkan melepaskan kecemerlangan hidup. Mereka menjaga peti mati perunggu tiga kehidupan. Kecuali seseorang memperoleh pengakuan dari rune pertahanan atau menerobos penghalang cahaya, tidak ada cara untuk memasuki peti mati perunggu. Dewa kegelapan Willow, Golden Furhou dan lainnya secara alami menolak untuk tidur. Pakar di level mereka tidak akan membuat pilihan seperti itu. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan monster tua lainnya semuanya menolak dengan sopan, menuju ke Panking untuk tetap di sana sebagai tamu, mengenang masa lalu. Si Hao tahu bahwa mereka mungkin benar-benar lelah, ingin mencapai kesimpulan mereka di dunia yang kacau ini. Semut tanduk surgawi membawa tongkat emas abadinya, berkeliaran, menyatakan bahwa dia ingin mengunjungi Cao Yuseng. Setelah menyelesaikan balas dendamnya yang besar, dia tidak lagi sesuram dan sesuram sebelumnya. Waktu terus berjalan, Si Hao duduk di Imperial Court sendirian. Tempat ini penuh dengan rumput liar, tembok hancur di mana-mana. Kuburan berdiri satu demi satu. Puluhan ribu tahun berlalu, tetapi dia tidak pergi, bahkan tubuhnya tertutup lapisan debu yang tebal. Pengadilan Kekaisaran Pengadilan Kekaisaran satu orang. Setelah bertahun-tahun, dia memikirkan banyak peristiwa lama dan juga memikirkan masa depan, merasakan perasaan kesepian dalam keheningan. Dia mengumpulkan kultivasi, menunggu pertempuran pamungkas. Dia merasakan bahwa usia yang menghancurkan dunia tidak jauh. Haruskah dia menyembeli jalannya, atau akankah orang-orang dari tanah kegelapan datang kepadanya? Kaca. Asal artefak kuno dibuka olehnya. Sinar itu meletus, tetapi kemudian dengan cepat padam lagi. Itu karena si Hao menekannya dengan kekuatan magis yang tak tertandingi, menyegel semuanya di tangannya. Mahkota tulang bergerak, berjuang keras. Namun, itu tidak bisa berjuang bebas, ditekan dengan kuat oleh si Hao. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia mengerahkan kekuatan magis, keterampilan daunya yang tak terbatas melonjak dengan panik. Dia mengaktifkan api dau besar, mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, menghapus kehendak di mahkota tulang itu. Ada fluktuasi yang intens dan tabrakan yang menakutkan. Pada saat ini, dada lainnya juga bergerak. Staff tulang itu ingin membuka segelnya, menyelamatkan mahkota tulang. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu keluar? Pada akhirnya, si Hao memegang dua artefak setengah abadi, satu di masing-masing tangan. Api dau besar meluas ke lengannya, membungkusnya, dengan gila-gilaan mencoba memperbaikinya. Kabut gelap menyebar. Ini adalah esensi kegelapan, tetapi langsung disingkirkan oleh si Hao. Selain itu, dua keinginan dingin yang menggigit terhapus olehnya, dihancurkan dengan kejam. Asal artefak kuno. Si Hao menutup matanya, diam-diam mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia memperoleh beberapa informasi dari dua artefak kuno. Seperti yang diharapkan, mereka datang dari tanah kegelapan, objek suci dari tempat itu. Kedua peti turun ke perbatasan laut realem ini, membawa perintah. Tanggung jawab mereka adalah menciptakan makhluk kegelapan, beberapa dari mereka akan dikirim kembali ke tanah kuno itu melalui Gui Dance Ancient Palace. Si Hao memikirkan penatua hebat, dia adalah tipe individu yang dipilih. Ada juga sejumlah besar makhluk yang jatuh ke dalam kegelapan, tetapi tertinggal di sisi ini. Tanah kegelapan tidak memiliki kehidupan, mereka harus memproduksinya di sini. Si Hao sekarang benar-benar mengerti tempat seperti apa yang tanah di sisi lain dari realem si memperlakukan dunia ini. Itu adalah tempat di mana makhluk kegelapan dibuat, tanah kelahiran. Ketika dia memikirkannya seperti ini, banyak hal menjadi jelas. Mahkota tulang dan tongkat sihir keduanya disempurnakan oleh Si Hao, menjadi artefaknya. Semua wasiat yang tersisa benar-benar terhapus. Uluhan ribu tahun lagi berlalu. Istana kekaisaran menjadi lebih sunyi, tanaman merambat kering, gagak tua, rumput liar, makam besar. Dari waktu ke waktu, antara ribuan tahun, lebih dari sepuluh ribu tahun, suara tangisan pria masih bisa terdengar. Hal ini membuat dunia luar merasa sangat takut terhadap tempat ini, tidak berani mendekatinya. Pada kenyataannya, reputasi Imperial Court sudah menyebar. Semua orang tahu bahwa Huang mendirikan pengadilan kekaisaran, tetapi dia adalah satu-satunya anggota. Sementara itu, Imperial Court terletak persis di tanah yang hancur ini. Pengadilan kekaisaran sudah dibentuk. Apakah kamu masih tidak datang? Petik 2. Si Hao melihat ke arah langit. Pada akhirnya, suatu hari, dia menarik kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya, mengaitkannya dengan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Ini hanya demi memasuki sisi penjara kegelapan. Ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan Dewa Willow di masa lalu. Jika seseorang ingin mencapai ujung lain dari realm Si, ingin menuju ke tanah kuno Pamungkas, ini mungkin jalan tercepat, tetapi juga yang paling berbahaya. Dia mungkin selamanya ditekan di dalam penjara kegelapan. Dia meninggalkan dagingnya, hanya roh primordialnya yang bisa pergi. Si Hao membuat pilihan ini. Cahaya kegelapan dan materi sumber yang kuat menyerbu daging Si Hao, apalagi membuka jalan, membimbing roh primordialnya keluar. Di masa lalu, dia pernah datang ke sini sebelumnya. Dia melihat sungai besar waktu, melihat penjara tak berujung naik dan turun di sepanjang sungai itu, melakukan reinkarnasi. Istirahat untukku. Si Hao berteriak, roh primordialnya meraung di penjara kegelapan, mengobrak abrik tempat ini, mengguncang sungai waktu yang telah ada dari dulu hingga sekarang. Si Hao menghancurkan penjara roh primordial, menyerbu keluar. Dia berdiri dalam kegelapan, melihat sekelilingnya sendiri. Penjara ini cukup aneh, berubah sesuai dengan keterampilan Dao yang dikunci. Namun, itu masih memiliki batas, paling banyak mampu menahan Raja Abadi. Jika seseorang ingin menahan Kaisar setengah abadi, itu terlalu sulit. Hong. Si Hao mengacungkan tinjunya, menghancurkan penjara satu demi satu, membuka jalan. Satu demi satu, dia melepaskan roh primordial yang bingung. Ini adalah masalah yang mengejutkan dunia, cukup untuk mengguncang masa lalu dan sekarang. Efeknya terlalu mendalam. Seseorang membantai jalannya ke sini, menghancurkan sejumlah besar penjara, melepaskan roh-roh primordial yang sebelumnya dikurung. Pada akhirnya, jenis efek ini terlalu besar, menyentuh beberapa jenis hukum misterius. Jalan Si Hao di depan dihentikan. Selain itu, dengan suara Honglong, kegelapan meledak. Si Hao kembali ke dunia nyata. Selain itu, ada beberapa roh primordial yang juga berjuang bebas, tiba di domain abadi. Hari itu, ada keributan besar. Domain abadi sedang dalam keributan. Huang mengambil tindakan, benar-benar membuka penjara kegelapan, melepaskan ribuan talenta terkenal dalam sejarah. Beberapa di antaranya berada di domain dao fana dan beberapa dari mereka bahkan memasuki domain dao abadi. Bahkan ada raja abadi di antara mereka. Beberapa dari mereka berasal dari sembilan surga sepuluh bumi, beberapa dari domain abadi dan sebenarnya ada juga beberapa makhluk dari sungai waktu yang tak berujung. Dunia asli mereka telah lama dihancurkan. Ini adalah reinkarnasi dari era besar, makam besar berubah dan bergeser, banyak dari mereka menghilang. Huang tak tertandingi dari masa lalu hingga sekarang. Kaisar surgawi. Seseorang meneriakkan dua kata, Kaisar surgawi. Di domain abadi, akan selalu ada beberapa anak muda yang mengagumi yang kuat, atau beberapa yang merasa seperti kaisar setengah abadi masih belum cukup untuk menggambarkan kekuatan si Hao. Terlebih lagi, sekarang, si Hao menirikan pengadilan kekaisaran satu orang, membawa semacam perasaan tragis. Itulah sebabnya beberapa orang mulai memanggilnya Kaisar surgawi. Pada kenyataannya, bahkan beberapa raja abadi mulai memanggil Kaisar si Hao. Itu karena dia memang telah melampaui kerajaan raja, sekarang jauh di atas. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan raja abadi yang paling kuat. Sekarang, beberapa orang memanggilnya Kaisar surgawi, tetapi secara mengejutkan tidak ada yang membalas. Sejak zaman Kaisar runtuh, tidak pernah ada orang yang mencapai langkah ini. Itulah mengapa si Hao disebut Kaisar adalah sesuatu yang bisa diterima semua klan. Roh primordial si Hao kembali ke tubuhnya. Ada kekuatan kegelapan di sekelilingnya, tetapi itu tidak bisa menghancurkan daging dan tulangnya, sebaliknya, tampaknya meningkatkan beberapa jenis nutrisi. Hanya ketika seseorang mencapai levelnya, mereka akan memahami perbedaan halus dalam tubuh mereka. Di kepalanya, ada sedikit pancaran, seolah-olah mencoba menghasilkan jiwa. Ini adalah hasil dari kekuatan dagingnya yang dilepaskan hingga batasnya. Materi kegelapan berfungsi sebagai semacam stimulan. Daging sebenarnya ini penting, si Hao berkata sambil menghela nafas. Kemudian, ekspresi di matanya menjadi sengit. Di penjara kegelapan itu, dia sebelumnya mengalami sesuatu. Tanpa roh primordial dagingnya, tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika dia menjadi Kaisar setengah abadi, dia masih merasa seperti dakwit tanpa akar. Aku tidak bisa bergegas ke penjara hanya dengan roh primordial, mencoba mencapai tanah kegelapan dengan cara ini. Dagingku juga harus jungkir balik. Si Hao merasa harus menyeberangi lautan saat dalam kondisi paling kuat. Dagingnya tidak bisa dipisahkan dari roh primordialnya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa hanya dengan menyerahkan daging, laut dapat diseberangi. Menurut pendapat saya, hanya bergegas dengan roh primordial jelas merupakan pilihan yang salah. Ekspresi di mata Si Hao sangat tajam. Pada akhirnya, Si Hao pindah. Dia sudah lama berada di dunia ini. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Banyak raja mengirimnya pergi, menyaksikan Si Hao menuju ke Laut Realem. Itu adalah. Semua orang terkejut, bahkan jiwa mereka gemetar. Di bendungan, jejak samar langkah kaki muncul. Di mata semua orang, mereka jelas dan mempesona. Ini ditinggalkan oleh Huang. Dia terus maju, langsung memasuki Realem Si. Bab 1987 Perdamaian Terakhir. Di bendungan, ada jejak langkah kaki yang samar, sangat menarik perhatian. Meskipun langkahnya samar, mereka benar-benar tertinggal di sana. Di tempat ini, sangat sulit untuk menemukan jejak lain. Ini. Semua orang tercengang. Ternyata seperti ini, hanya setengah kaisar abadi yang bisa meninggalkan jejak di sini. Petik 2 Setelah waktu yang lama, seseorang menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Tidak jauh, di sisi lain bendungan, ada jejak langkah kaki yang samar juga. Tidak diketahui dari era mana itu berasal. Ini sebelumnya merupakan titik fokus diskusi semua orang. Itu juga menjadi apa yang diikuti oleh generasi demi generasi orang. Mereka memasuki realm C, mencari jejak lain, menuju ke ujung lain dari realm C. Di mata para pembudidaya dari satu era besar ke era berikutnya, orang itu mungkin adalah seorang kaisar. Meskipun tidak ada bukti, semua orang sangat mementingkan dia. Ternyata dia adalah kaisar setengah abadi. Baru sekarang semua orang akhirnya mengerti betapa kuatnya orang yang meninggalkan jejak langkah kaki yang asli. Ketika mereka memikirkan hal-hal ini, pikiran semua orang tidak bisa tidak tenggelam. Jika makhluk itu adalah kaisar setengah abadi, apakah dia menuju ke kedalaman laut realem untuk memadamkan kekacauan? Namun, setelah bertahun-tahun, badai kegelapan meletus dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti. Semua orang merasa ngeri, apakah bahkan kaisar setengah abadi itu tidak berdaya? Saat itu, orang yang meninggalkan jejak itu, mungkinkah dia terbunuh di batas laut alam, oleh tanah kegelapan? Kecurigaan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Kaisar setengah abadi yang mulia masih tidak bisa keluar tanpa cedera, masih akan mati. Mereka memikirkan huang, dia pergi sendirian, seperti apa hasilnya? Pada saat ini, pikiran semua orang berat, jika bahkan seorang kaisar setengah abadi tidak dapat melakukan apapun tentang teror besar di batas laut realem, lalu siapa di dunia ini yang dapat menangani bencana besar itu? Bahkan ketika mereka mencari masa lalu yang tak berujung, zaman tanpa akhir, satu era besar dan era besar berikutnya berlalu. Sekarang, akhirnya ada huang. Jika bahkan tipe ahli yang tak tertandingi ini akan dikalahkan, maka benar-benar tidak ada harapan yang tersisa. Kaisar surgawi huang, kamu harus berdiri teguh. Ada seorang raja abadi tua yang mengatakan ini. Dia melihat realemsi, tempat ini tertutup oleh hamparan kabur, sangat mendung. Sosok si hao telah lama menghilang. Usia mereka semua lebih besar dari si hao, tidak diketahui berapa banyak era hebat yang pernah dialami beberapa dari mereka, tetapi saat ini, wajah mereka masih penuh dengan sikap serius. Ketika mereka mengucapkan tiga kata kaisar surgawi huang, mereka sangat serius, sangat serius. Ini adalah pengakuan mereka. Si hao telah mendominasi dunia, lama menjadi tak tertandingi. Kekuatannya membuat mereka semua mengabaikan usianya. Waktu berlalu, tahun-tahun berlalu. Beberapa ribu tahun berlalu, domain abadi sangat tenang, tidak banyak terjadi. Di realemsi, angin dan ombak juga tidak terlalu besar. Meskipun ada raja yang kembali, tidak ada gangguan besar, semuanya tampak menunggu dengan damai. Itu karena sekarang, semua raja mendengar bahwa sekarang ada setengah kaisar abadi di dunia ini, bahkan artefak kuno asal dibuka olehnya, apalagi ditundukkan. Jadi siapa yang berani bertindak sembarangan? Selama periode waktu yang singkat ini, mereka percaya bahwa kaisar surgawi huang belum pergi jauh, atau mungkin dia tidak pergi sama sekali, menunggu kekacauan dimulai, merasa seperti bencana sedang mendekat. Melihat kembali beberapa ratus ribu tahun terakhir, huang memasuki laut alam lebih dari sekali, tetapi selalu kembali. Siapa yang bisa tetap yakin bahwa dia tidak akan kembali kali ini? Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani menantang huang. Mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi seperti ini. Pada kenyataannya, lupakan era besar ini, bahkan jika mereka melihat ke masa lalu dan sekarang, sejak zaman kaisar runtuh, tidak pernah ada orang yang bisa berdiri di puncak itu. Dia ditakdirkan untuk tetap tak tertandingi di bawah langit. Kaisar surgawi huang, kamu benar-benar tangguh. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Meskipun bertahun-tahun berlalu, ketika raja menyebut anak muda yang brilian ini, ekspresi mereka masih rumit. Namun, mereka semua tidak bisa membantu tetapi melepaskan seruan pujian. Dia bangkit di zaman tanpa kultivasi, secara dominan bergegas ke surga. Ada raja abadi yang ingin menghentikan kemajuannya, namun dia masih berhasil melewatinya, akhirnya mencapai puncak kultivasi terbesar. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak orang yang bisa menyandang gelar kaisar? Ketika dia memikirkannya dengan cermat, memang ada beberapa, tetapi semuanya adalah individu paling menakjubkan atau raksasa yang mengejutkan dunia yang telah membawa kembali pencapaian luar biasa, pendiri sistem kultivasi. Misalnya, sistem budidaya domain abadi, sistem raja pemakaman, dan lainnya. Namun, apa kesimpulan mereka pada akhirnya? Begitu pengadilan kekaisaran didirikan, itu seperti kutukan. Puncak yang mulia menandakan malapetaka kematian, berkembang, dan kemudian binasa semua klan. Petik 2. Kulit-kulit gonggong. Petik 2. Seekor anjing menangis, ukurannya tidak kecil. Pikirannya tajam dan tatapannya tajam. Itu sekarang seukuran anak sapi, berkepala persegi dan bertelinga besar. Matanya terbuat dari tembaga, rambut dan kulitnya hitam gelap, berkilau dan bersinar, sosoknya sangat kuat. Mengapa domain abadi compang camping? Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Benar-benar kejam. Pertempuran besar telah mencapai sejauh ini. Terlalu kejam. Anjing ini bergumam. Di sampingnya ada beberapa orang lain, di antaranya seorang tawis gemuk dengan rambut hitam pekat dan wajah berkilau, tampak agak kekar. Mereka berjalan di sekitar domain abadi, melihat sekeliling. Dia tidak diragukan lagi adalah Cao Yuseng dan anjing itu adalah anjing kecil masa lalu. Saat itu, mereka sudah tua dan sekarat, memasuki tahun-tahun terakhir mereka, sudah hampir mati karena usia. Namun, mereka masih menjadi gila, habis-habisan, rambut putih berhamburan saat mereka membawa si Hao ke bumi pemakaman, menangis dan melolong, memohon raja pemakaman hanya untuk menyelamatkannya. Kemudian, mereka benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, memilih jalur ksatria mayat hidup. Mereka mengubur diri di All Life Earth, melakukan transformasi. Mungkin mereka bisa dianggap telah mengalami transformasi mayat. Ada juga seorang pria dan seorang wanita yang mengikuti di belakang mereka, tepatnya Shen Ming dan San Sang. Justru keduanya yang membangunkan Cao Yuseng, apalagi memberinya kristal memori. Kenangan dalam kristal membuat pria dan anjing itu mengingat masa lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak terguncang. Mereka sebelumnya menangis dan menjerit, tetapi satu kali tidur berlangsung 1.600.000 tahun. Siapa yang tersisa di dunia ini? Untungnya, mereka menemukan semut bertanduk surgawi. Dia datang ke bumi pemakaman untuk menemukan mereka dan kemudian membawa mereka ke domain abadi. Rambut semut tanduk surgawi berwarna emas dan berkilau. Setelah menjadi makhluk yang kuat dari 10 setan, dia terus berkultivasi dengan pahit. Dia memiliki kekuatan ekstrim, jika ini didorong hingga batasnya, pencapaiannya tidak akan terbatas. Huang, Si Hao, saudaraku, pada akhirnya aku masih datang terlambat. Anda, sebenarnya sudah pergi sendirian, bahkan jika aku di sini hanya untuk mengantarmu pergi, itu akan tetap bagus. Cao Yuseng berteriak. Ini terutama ketika mereka tiba di reruntuhan istana kekaisaran, matanya menjadi merah. Ada kuburan di sana, satu demi satu, serta rumput liar yang tumbuh melebihi tinggi seseorang. Ada dinding yang hancur dan puing-puing di mana-mana, tanpa henti berbicara tentang suramnya tempat ini. Dia bisa membayangkan suasana hati Si Hao saat itu, mengambil gelar pengadilan kekaisaran sendirian, bertarung sendirian dan kemudian pergi sendirian. Sebelum Huang pergi, dia pasti berbalik, melihat ke arah ini, tetapi dia hanya bisa melanjutkan perjalanannya dengan mantap. Pada akhirnya, Cao Yuseng tiba di depan makam kuno itu, mulai terisak. Dia duduk di depan makam Tuo Gu Yulong, menuangkan anggur ke arah itu, menangis sambil berkata, Saudaraku, kami sebelumnya berjalan berdampingan di Imperial Pass. Meskipun saat itu, kultivasi saya tidak setinggi milik Anda, saya masih berani keluar kota bersama dengan kalian semua untuk menghadapi dunia asing. Namun, saya masih hidup, namun Anda meninggalkan selangkah di depan saya. Petik 2. Hebat Sutuo, Botak, mengapa kamu pergi juga? Hubungan saya dengan Anda tidak begitu dekat, tetapi saya juga tahu bahwa Anda dapat dianggap sebagai orang yang baik, akhir ini tidak baik sama sekali. Chao Yuseng menangis. Shen Ming memutar matanya, meskipun lemak ini patah hati, dia benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar. Lansian, kamu sangat cantik, tetapi kamu masih mati. Kamu benar-benar wanita cantik yang tidak beruntung. Petik 2. Setelah Chao Yuseng berhenti menangis, dia kemudian menuju ke kuburan para prajurit tua dan para jenderal tua itu. Matanya merah, sangat sedih ketika dia berkata, ada begitu banyak saudara di sini. Kita sebelumnya minum bersama. Beberapa dari kalian berasal dari Stoney Village, beberapa dari tempat lain, tetapi kalian semua berasal dari alam bawah. Namun, pada akhirnya, kalian semua mati. Saya harap Huang dapat menyapu kegelapan dan suatu hari membawa kembali kepala sumber bencana untuk kalian semua. Kakak-kakak, semoga kalian semua baik-baik saja. Matanya merah, semut tanduk surgawi mulai merasa sedih juga. Mereka berasal dari usia yang sama. Pada akhirnya, berapa banyak dari mereka yang masih tersisa? Huang, terima kasih. Shen Ming juga berkata dengan tenang, menatap ke kedalaman kehampaan, ke arah Realem Si. Si Hao membunuh pemilik labu berkilau itu, Jucong. Ini bisa jadi mempertimbangkan untuk mengembalikan karma besar ke bumi pemakaman, melenyapkan musuh besar mereka. Kami melakukan yang terbaik untuk menjadi raja pemakaman, kami berharap suatu hari nanti, kami bisa bertarung bahu-membahu denganmu. Kata Sansang. Dia tahu bahwa kesempatan ini jauh dan dibuat-buat. Jika hari itu benar-benar datang, seberapa buruk situasinya. Si Hao sudah menjadi kaisar setengah abadi. Apakah dia masih membutuhkan bantuan? Bagaimanapun, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mencoba dan membantumu dengan beberapa hal. Kata Cao Yuseng. Sejak hari itu, Cao Yuseng, anjing kecil yang lebih besar dan semut bertanduk surgawi mulai membangun kuil di domain abadi satu demi satu, di dalamnya ada gambar si Hao. Saudaraku, aku tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi aku masih takut bahwa kamu mungkin terbunuh dalam pertempuran. Ini adalah metode yang kami temukan saat mencari melalui buku pemakaman, mirip dengan cara kami mengumpulkan kekuatan di alam bawah. Saya harap ini bisa sedikit membantu Anda. Petik 2. Kuil muncul satu demi satu, semuanya menguduskan satu orang, Kaisar Surgawi Huang. Jika ini di masa lalu, mereka pasti akan menghadapi perlawanan besar. Mereka akan membawa bencana pada diri mereka sendiri. Namun, tidak ada seorang pun di domain abadi saat ini yang menghentikan mereka. Semua klan tahu tentang Huang, semua meneriakkan namanya. Ini adalah kombinasi dari teknik pemakaman dan will force grid method. Ada juga beberapa darah hancur yang kamu tinggalkan yang kami simpan. Sekarang, kami telah menggunakan semuanya. Jika kamu jatuh dalam pertempuran, kami akan melakukan pemanggilan jiwa. Kamu pasti akan kembali dan muncul kembali di dunia ini. Mereka takut, khawatir Si Hao tidak akan kembali setelah pergi. Karena itu, mereka sekarang menggunakan semua metode mereka. Berharap suatu hari, mereka dapat menyelamatkan untayan jiwa yang hancur itu. Di kedalaman laut realem, Si Hao mengaktifkan tangkai akar spiritual. Tangkai itulah yang berisi bagian dari pengedar obat palsu yang dikenal sebagai akar spiritual pertama. Pergilah, kamu dan enam jiwa lainnya harus bergabung bersama. Saya harap Anda bisa cukup kuat, bahwa suatu hari, Anda dapat memiliki beberapa metode. Kata Si Hao. Tahun-tahun berlalu, waktu itu kejam. Dalam sekejap mata, 200 ribu tahun lagi berlalu. Si Hao terus maju sendirian. Meskipun dia menjadi kaisar setengah abadi, dia masih tidak bisa langsung menyeberangi laut realem. Laut ini terlalu luas, apalagi, formasi transportasi normal tidak bisa digunakan di sini sama sekali. Hanya ada beberapa pulau di mana formasi dapat diukir, sehingga memungkinkan kemajuannya lebih cepat. Dalam 200 ribu tahun terakhir, kuil-kuil dibangun satu demi satu, menjadi semakin megah dan surgawi, secara bertahap mulai melepaskan kecemerlangan. Biasanya, ada banyak klan yang datang untuk memberi penghormatan, meneriakan nama kaisar surgawi Huang. Meskipun sudah bertahun-tahun, mereka masih belum banyak mendengar tentang Huang, tidak tahu bagaimana keadaannya, banyak orang masih berterima kasih padanya. Setelah bertahun-tahun, angin realemsi menjadi tenang. Kadang-kadang, ketika badai kegelapan meletus, mereka terkoyak oleh kekuatan misterius, namun raja yang kembali masih tidak berani melawan. Semua orang tahu bahwa ini karena Huang. Dia melanjutkan perjalanannya melalui realemsi, mengambil tindakan, membuat semua ahli di bawah langit ketakutan. Hong. Gelombang melonjak, Si Hao merobek ombak, maju. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa raja legendaris yang sebelumnya meninggalkan pukulan besar dalam sejarah, benar-benar bertemu dengan mereka. Mereka sedang duduk di pulau, tiba-tiba membuka mata mereka. Si Hao sedikit mengangguk, tidak berhenti, melanjutkan ke kedalaman realemsi. Sepanjang jalan, raja-raja legenda semua terkejut. Di kedalaman laut realem, badai kegelapan terbesar saat ini sedang terjadi, kekacauan besar akan segera dimulai. Sementara itu, orang ini malah melanjutkan perjalanannya sendiri. Hong. Di kedalaman laut realem, kekuatan kegelapan meletus, menakutkan dan surga meluap. Seolah-olah laut tersapu secara terbalik, menuju ke arah ini. Peng. Si Hao mengacungkan bila telapak tangannya, memutuskan badai ini, membuka jalan. Suara weng yang intens terdengar. Tiba-tiba, sesuatu yang membuat semua raja terkejut terjadi. Di kedalaman laut realem, ada kuil yang muncul di kehampaan satu demi satu, turun. Setiap satu dari mereka terhubung ke cahaya surgawi, seperti jalan. Namun, selain dari istana-istana ini, semua tempat lain gelap gulita, sangat menakutkan, tidak mungkin untuk dilihat. Gui dan Sancien Palace telah muncul dalam jumlah besar, membangun jalan besar di antara mereka. Semua raja ketakutan. Murid Si Hao berkontraksi, tapi dia tetap tak kenal takut, tidak ragu-ragu, menuju jalan ini. Ci. Seberkas cahaya melintas, Huang menghilang dari tempat ini, langsung menuju ke batas laut realem. Bab 1988 Batas Laut Alam Real. Kegelapan tidak ada habisnya, membentang ke laut realem. Di langit di atas laut realem, hanya istana kuno yang bersinar. Di antara mereka, ada pelangi surgawi yang terhubung, membentuk jalan besar. Terlepas dari ini, tidak ada lagi yang bisa dilihat, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat realem Si. Semuanya gelap gulita seperti tinta, bahkan mata surgawi tidak dapat melihat melalui sisi itu. Guidan Sancien Palace adalah surgawi dan megah, namun mengarah ke kegelapan. Si Hao mengambil langkah maju, tampak seolah-olah satu langkah melintasi era yang hebat. Gerakannya tampaknya tidak secepat itu, tetapi seolah-olah satu langkah membawanya melewati seluruh era yang hebat, dengan setiap langkah, dia tampaknya meninggalkan jutaan dan jutaan li di belakangnya. Waktu seolah bergerak mundur, seolah-olah dia maju ke zaman kuno yang jauh. Hong. Dao besar bergemuruh, hukum misterius menekan. Dia berada di batas kegelapan, seolah-olah dia hampir sampai tetapi sepertinya tidak bisa mengambil langkah terakhir itu. Ruang dan waktu kacau di sini, tahun berganti. Seolah-olah ini bukan bagian dari dunia nyata, cahaya masa depan berkelap-kelip. Ada jejak masa lalu yang berputar-putar, bahkan mustahil untuk dibayangkan. Dengan suara dong, seolah-olah genderang istana kekaisaran yang telah ada selamanya berbunyi, melepaskan suara yang teredam. Sebuah jalan besar terbuka dalam kegelapan, terbentang di hadapannya. Jalan terus-menerus dari Guidan Sancien Palaces mencapai akhir. Sementara itu, ada bendungan abu-abu biasa yang muncul di tempat ini. Dia benar-benar tiba di ujung lain dunia ini. Si Hao kembali ke Realem Si, menginjak permukaan laut. Dia melihat ke depan, menatap bendungan raksasa yang menghalangi jalannya, di belakangnya tampak dunia yang luas dan tak terbatas. Namun, tempat itu gelap gulita. Bahkan sebagai kaisar setengah abadi, dia hanya bisa melihat garis buram. Hukum alam di sini aneh, tidak sesederhana yang diharapkan. Itu terlalu damai. Di batas laut Realem, tidak ada sedikitpun suara, tidak ada yang disebut badai kegelapan yang terlihat. Si Hao berbalik, melihat ke arah beberapa pulau di kejauhan di belakangnya. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka tersebar di mana-mana, beberapa di antaranya pulau dan beberapa di antaranya hanyalah batu-batu raksasa yang mencuat dari permukaan laut. Si Hao bisa merasakan bahwa ada kehidupan di sini. Bagaimana ini mungkin? Dari usia berapa ahli itu, mengapa ada perasaan tertekan? Petik 2. Di pulau tertentu, sosok makhluk tiba-tiba membuka matanya, menatap Si Hao, wajahnya dipenuhi kejutan. Seorang ahli yang menakutkan, dia tidak takut pada Gui dan Sancien Palace, melewati jalan yang telah dibangunnya. Ada beberapa ahli di pulau-pulau ini yang sangat kuno, tidak diketahui berapa banyak era hebat yang mereka duduki di sana. Saat ini, mereka semua terbangun, kaget saat mereka menatap ke depan. Itu karena mereka memiliki jenis perasaan yang mengkhawatirkan, hanya merasa anak muda itu terlalu kuat, membuat mereka sangat ketakutan. Si Hao terus maju, tidak berbalik untuk mengobrol dengan makhluk-makhluk di pulau-pulau itu, yang akan menaiki bendungan itu. Berhenti. Jangan terlalu gegabuh. Teriakan hebat terdengar dari belakang, sangat cemas. Makhluk-makhluk itu semua ketakutan, mereka semua mundur ke belakang pulau mereka, seolah menghindari sesuatu. Honglong. Segera setelah itu, langit dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Dunia ini sepertinya telah memasuki hari kiamat, rantai keteraturan hitam berubah menjadi badai. Mereka disebut badai, tetapi sebenarnya itu adalah hukum dan ketertiban alam. Jenis simbol dao besar berkumpul bersama, dan kemudian mereka melonjak gila-gilaan, menghancurkan dunia. Si Hao yakin bahwa bahkan Raja Abadi pun tidak dapat menahan badai jenis ini. Gelombang kekuatan tabu mengalir keluar dari bendungan, menghancurkan sampai membuat orang merasa tercekik. Bahkan ekspresinya menjadi serius, dia tidak punya pilihan selain menghadapi ini dengan serius. Kaca. Suara retak terdengar dari dalam badai kegelapan. Sebenarnya ada senjata Raja Abadi yang naik dan turun, meledak dari laut. Kemudian, mereka meledak dalam kehampaan, hancur total. Orang bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, terlalu banyak hal yang terjadi. Makhluk paling kuat sebelumnya berkelana di sini, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan. Bahkan senjata mereka semua tenggelam ke laut realem. Hanya, kadang-kadang, ketika badai dahsyat menyerbu laut, beberapa senjata masih naik dan turun, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari bencana kehancuran. Itu terlalu kuat, badai dao yang hebat ini menakutkan. Bahkan senjata Raja Raksasa Abadi tidak dapat menahan tekanan, meledak di sini. Ini berarti bahwa tubuh Raja terlebih lagi tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Tubuh Si Hao terasa seperti diretas oleh pedang. Itu sedikit menyakitkan, tapi dia tidak benar-benar terluka. Permukaan tubuhnya memancarkan cahaya berkilau, tubuhnya yang tidak dapat binasa kokoh dan tidak dapat binasa, menghalangi badai. Dia bahkan tidak menyerang, hanya secara pasif melawan badai ini. Ini justru kekuatan seorang kaisar setengah abadi. Makhluk-makhluk yang ada di pulau itu semuanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jika bukan karena pulau-pulau itu istimewa, menyediakan layar pelindung alami, semuanya akan mati. Meskipun demikian, wajah beberapa dari mereka masih memucat. Simbol dao besar badai kegelapan ini sangat padat, beberapa bahkan merusak pulau. Bagi mereka, ini adalah bahaya yang fatal. Si Hao yakin bahwa ini adalah badai simbol dao tingkat kaisar setengah abadi. Cii. Dia akhirnya mengambil tindakan, menerjang angin, apalagi menghapus simbol hitam di pulau-pulau itu untuk mencegah makhluk-makhluk itu menderita bencana. Si Hao meletakkan tangannya di punggungnya, dengan tenang berdiri di permukaan laut, tidak melanjutkan lebih jauh, malah mulai diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar akan memanjat bendungan? Apakah pertempuran besar akan dimulai seperti ini? Ini adalah seorang kaisar. Di pulau-pulau, monster-monster kuno itu semua melebarkan mata mereka dalam keadaan pingsan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, semuanya merasa seperti ini tidak terbayangkan. Mereka menderita kesulitan yang tak terhitung, mengalami kesengsaraan tanpa akhir, seolah-olah mereka mengalami seratus reinkarnasi kehidupan untuk tiba di sini. Untuk apa semua itu? Bukankah agar mereka bisa melangkah lebih jauh, berhasil melewati tanah kegelapan, akhirnya menjadi seorang kaisar. Namun, seseorang yang datang setelah mereka benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi, seolah-olah memiliki kekuatan tingkat kaisar abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tentu saja, ada orang-orang yang memiliki karakter pantang menyerah di antara mereka, membantai jalan mereka ke sini demi menghilangkan dendam di masa depan, berharap untuk selamanya menghilangkan sumber dan masalah tanah kegelapan. Namun, waktu kejam, kenyataannya kejam. Mereka tidak berdaya untuk membalikkan langit. Badai berhenti. Si Hao menyesuaikan dirinya, sudah bersiap untuk menghadapi pertempuran besar, membantai jalannya dalam keadaan yang paling kuat. Dewa Willow, Penatua Agung, Huoling Er, apakah kalian semua masih di sini? Harap baik-baik saja. Si Hao mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia merasakan semacam kekhawatiran. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah mereka masih baik-baik saja? Apakah mereka masih di sana? Sejak dia bertemu dengan monster berkepala sembilan, dia selalu merasa gelisah di dalam hati, takut Dewa Willow, Tetua Agung dan yang lainnya akan mengikuti jejak monster itu. Teman Dao, kamu. Di belakang, di pulau-pulau itu, ada para ahli yang berdiri, sangat berhati-hati, mengirim salam kepada Si Hao, dengan hati-hati menanyakan latar belakangnya. Ini adalah sekelompok monster tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Setelah tiba di batas Laut Realem, meskipun mereka tahu bahwa itu berbahaya, bahwa badai kegelapan paling kuat dapat muncul kapan saja, mereka masih tidak mau mundur. Si Hao tahu bahwa meskipun orang-orang ini kuat, mereka tidak akan tahu lebih banyak daripada dia. Itu karena mereka tidak memanjat bendungan, mereka selalu berhenti di sini. Ciii. Tiba-tiba, ada beberapa sosok yang muncul di lorong yang dibuat dari istana kuno bimbingan, turun ke sini. Tukang daging, peternak ayam, penjual obat palsu. Seseorang berteriak ketakutan. Ketiga makhluk itu semuanya sangat kuat. Cahaya abadi yang menakutkan berputar-putar di permukaan tubuh mereka, simbol dao besar yang gemerlap dan padat, melindungi mereka. Bukankah kalian bertiga mundur, kenapa kamu kembali, di pulau-pulau, ada beberapa monster tua yang menanyakan hal ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa orang-orang ini tiba melalui jalur istana kuno bimbingan. Kami hanya menikmati kemuliaan orang lain, kami tidak membantai jalan kami ke istana kuno bimbingan, hanya mengikuti di belakang teman dao ini. Tukang daging berbicara, ini adalah pria kekar, kulitnya perunggu, rambutnya berantakan. Di punggungnya ada busur dan anak panah. Kekuatan yang dilepaskan tubuhnya luar biasa dan mengejutkan, kekuatan surgawinya benar-benar tak tertandingi. Orang-orang ini lebih kuat daripada raksasa lainnya, hanya sedikit dari menjadi setengah kaisar abadi. Sampai-sampai permukaan tubuhnya bahkan berputar-putar dengan lapisan cahaya melebihi tingkat raja abadi, memastikan bahwa dia tetap tahan terhadap semua kesengsaraan. Sayangnya, dia masih hanya sehelai rambut, tidak dapat benar-benar menyeberang ke tingkat kaisar setengah abadi. Kita bertemu lagi, ini adalah pertama kalinya si Hao berbicara sejak tiba di ujung lain dari Realmsi. Dia melihat ke jagal, mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi si jagal juga rumit. Dia menatap si Hao, melepaskan desahan ringan. Saat itu, saya juga melihat sosok yang tampak nyata namun juga tampak palsu. Itu sebenarnya kamu, petik dua. Banyak orang tidak tahu apa yang mereka katakan, hanya si Hao yang mengerti. Mimpi kembali ke zaman kaisar runtuh, itu benar tetapi juga ilusi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tukang daging itu menghirup udara dingin dan kemudian mengangguk. Satu dunia tidak bisa mentolerir dua kebanggaan surga, jadi aku menghindarimu, menuju ke alam besar lainnya. Siapa yang mengira bahwa saya akhirnya menemukan tubuh sejati Anda di dunia ini, apalagi, Anda sudah menjadi kaisar setengah abadi. Sosok halus dan cantik melangkah keluar, menatap si Hao. Dia tampak lembut dan lemah, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Samar-samar, aura yang dia lepaskan tidak lebih lemah dari jagal, hanya saja itu sangat terkendali. Ini adalah orang yang membangkitkan beberapa phoenix sejati, yang berasal dari bumi pemakaman. Dia sebenarnya perempuan, desas-desus yang beredar menggambarkan dia sebagai individu yang galak, dianggap laki-laki. Ada sosok lain, rambut putihnya berhamburan. Ketika dia melihat si Hao, dia menangkupkan tinjunya, dan kemudian memberi hormat. Dia justru ahli yang tak tertandingi yang membagi tubuhnya menjadi enam bagian. Di antara mereka, ada satu yang mengikuti di sisi si Hao, benar-benar menyaksikan banyak misteri besar Dao. Si Hao sebenarnya berharap dia bisa menerobos, sehingga bisa membantunya. Sayangnya, orang ini seperti jagal, memiliki cahaya kaisar setengah abadi yang samar, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil. Setelah zaman kaisar runtuh, hanya dia sendiri yang berhasil, mencapai langkah ini. Mereka bertiga tampak sangat mirip dalam kekuatan. Namun, untuk menembus level raja, bagaimana bisa semudah itu? Dia adalah kaisar surgawi Huang. Wanita di antara tiga ahli memperkenalkan, menjelaskan identitas si Hao. Di pulau itu, semua monster tua itu menghela nafas dingin. Mereka semua ketakutan. Orang-orang yang berani mengaku sebagai kaisar, mereka tidak pernah memiliki akhir yang baik dalam sejarah. Namun, individu ini memang menerobos kerajaan raja, berhasil. Kami memberi hormat kepada kaisar surgawi Huang. Bahkan monster tua yang telah hidup untuk waktu yang tak terbatas, latar belakang mereka menakutkan, sekarang tidak berani pamer, membungkus sopan ke arah si Hao. Teman-teman Dao, tolong mundur. Saya akan menuju ke dunia itu, kemungkinan besar akan bertarung dalam pertempuran berdarah hidup dan mati. Laut realem ini kemungkinan besar tidak akan bisa berdiri lagi. Si Hao memperingatkan. Saya bersedia mengikuti teman Dao dalam membantai jalan kita. Seseorang berteriak, mengepalkan tinjunya. Dia telah menunggu selama jutaan dan jutaan tahun, bukankah itu tepat untuk memadamkan sumber kegelapan? Bahkan ketika saya memanjat, saya tidak tahu apakah saya akan bisa hidup. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya, yang terbaik adalah jika semua orang tetap hidup, mundur untuk saat ini. Si Hao melepaskan desahan ringan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membuka mulut mereka, tetapi kemudian menjadi diam. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Kaisar Surgawi Huang adalah kebenaran. Semuanya, mungkin tidak lama kemudian, akan ada saatnya kami membutuhkan kekuatanmu. Kata Si Hao. Ini tidak memandang rendah mereka, melainkan semacam kekhawatiran. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka semua merasa sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Kaisar Surgawi Huang sangat kesepian. Setelah waktu yang tak berujung berlalu, begitu banyak orang ada, banyak ahli bangkit, namun tidak ada satupun yang bisa menemaninya di jalan ini, bertarung dengannya bahu-membahu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ada beberapa yang tetap tidak yakin, bersikeras mengikutinya. Ini adalah makhluk yang masih memegang teguh keyakinan mereka untuk menjadi Kaisar, sudah hampir gila. Pada akhirnya, Si Hao melanjutkan perjalanannya, melanjutkan perjalanannya. Hong. Ketika badai menyapu, simbol dao besar yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, tinju Si Hao pecah, menghancurkan segalanya. Dia menerobos badai, menaiki bendungan. Benar saja, ada beberapa makhluk yang tidak mau menyerah, mengikutinya. Pu-pu-pu. Namun, ketika mereka baru saja dekat, mereka semua mati dengan menyedihkan, berubah menjadi kabut berdarah. Ketika Raja Abadi melangkah ke sini, mereka ditekan oleh gelombang kekuatan, sekarat dengan menyedihkan. Itu karena ada kekuatan dalam kekosongan yang menentang Si Hao, orang-orang ini juga terjebak dalam hal ini. Pada akhirnya, kekuatan misterius itu menghilang. Langkah Si Hao menjadi mudah, melepaskan cahaya kaisar setengah abadi, terus maju. Matanya meletus dengan kecemerlangan yang lebih besar, menatap ke depan. Tanah kegelapan, tempat ini benar-benar berbeda, hukumnya berbeda, dao agung aneh. Jika bukan karena dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, dia pasti akan mengalami masalah besar. Bab 1989 pengadilan kekaisaran kegelapan. Di belakang bendungan adalah tanah kegelapan, tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Ada hamparan yang gelap gulita seperti tinta, tidak mungkin untuk melihat batasnya. Seolah-olah dia tiba di ujung alam semesta. Tidak ada kekuatan hidup di sini, juga tidak ada aliran esensi. Itu mematikan masih seperti negara mati. Sementara itu, Si Hao terus berjalan sendirian. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa hukum dao besar berubah. Jika raja abadi lainnya datang, meskipun keterampilan dao mereka mungkin tidak sepenuhnya hilang, mereka masih akan menghadapi masalah besar. Jika seseorang ingin beradaptasi dengan tempat ini, mereka harus berusaha sangat keras, merasakan hukum dao yang hebat dari tempat ini. Jika tidak, tubuh magis mereka sendiri mungkin akan pecah. Si Hao tetap tak kenal takut karena dia menggunakan tubuh sebagai benih. Tidak peduli bagaimana dunia di sekitarnya berubah atau bagaimana hukum dao berubah, dia akan tetap tidak takut. Dia mencari dao internal. Hong! Si Hao mengambil tindakan, garis cahaya berputar-putar, memotong langit. Dia ingin menatap batas kegelapan, tetapi segera setelah itu, gelombang kekuatan yang kuat turun ke dunia ini, meledak ke arah sihir dan daunnya. Kegelapan menjadi abadi, garis cahaya itu menghilang. Di depan, garis demi garis kegelapan rantai tatanan surgawi terjalin seperti rantai. Mereka membawa sifat iblis, berkedip-kedip dengan cahaya gelap, dengan cepat bergegas. Si Hao berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan kekuatan dunia kegelapan menyerang. Riak mulai melonjak di sepanjang tubuhnya, ini disebabkan oleh sumber kegelapan paling pekat. Ki Yang! Semua rantai keteraturan surgawi kegelapan berjalan lurus sempurna seperti tombak, membawa cahaya gelap dan kedinginan saat mereka menembus kehampaan dan tiba, sangat menakutkan. Di luar tubuh Si Hao muncul hamparan cahaya, melindunginya di dalam, kebal terhadap semua teknik. Kaca! Semua rantai tatanan surgawi kegelapan pecah inci demi inci di luar tubuh Si Hao, meledak terbuka dan berubah menjadi bintik cahaya gelap. Kemudian, mereka mulai melonjak intens, benar-benar terhapus. Si Hao mengambil langkah ke depan, berjalan melalui tanah kegelapan kuno ini, menuju ke kejauhan. Ada gunung-gunung besar iblis yang hitam pekat seperti tinta, mengjulang ke langit, serta sungai-sungai besar yang gelap sampai membuat seseorang merasakan kengerian, mengalir dengan tenang. Si Hao berjalan ke depan. Sepanjang jalan, dia melihat makhluk lain. Namun, mereka semua sudah mati, meninggal entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Tubuh mereka sedingin es, tidak bergerak sama sekali. Beberapa dari mereka sangat besar seperti gunung, beberapa di antaranya setinggi orang normal. Di kedalaman tubuh Si Hao, semuanya sedingin es. Dia melihat beberapa mayat, semuanya di tingkat Raja Abadi. Selain itu, mereka adalah tipe yang sangat kuat. Tanpa ragu, mereka semua adalah raksasa. Di bawah godaan kesempatan, mereka naik ke darat, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa sampai sejauh itu sebelum binasa. Dengan sentuhan ringan, beberapa mayat tiba-tiba berubah menjadi abu, langsung berhamburan. Ini adalah makhluk paling kuat selama jutaan dan jutaan tahun, namun pada akhirnya, akhir mereka sangat tragis. Beberapa dari mereka datang ke sini demi memadamkan kekacauan kegelapan, beberapa agar mereka bisa menerobos dan menjadi kaisar abadi, tetapi pada akhirnya, mereka semua masih bereinkarnasi menjadi debu. Hong! Tiba-tiba, abu hitam mulai berputar dengan cepat, menjadi naga iblis di sisi si Hao. Itu gelap gulita seperti warna jurang, mengaum, melemparkan dirinya ke arah si Hao. Ini adalah makhluk itu dari tadi. Itu jelas hanya berubah menjadi abu, tetapi sekarang, tiba-tiba muncul kembali, apalagi meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Peng! Si Hao mengangkat tangannya, langsung mencengkram tubuh naga iblis kegelapan ini dengan satu genggaman, apalagi mencengkram kepalanya yang besar. Dengan suara gabeng, trompet naga tercabut. Itu memang bukan ilusi, itu benar-benar dihidupkan kembali, merekonstruksi tubuhnya. Mengaum! Teriakan naga terdengar, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Badai kegelapan benar-benar meletus, tempat ini mulai bergetar. Itu benar-benar melepaskan setengah kekuatan kaisar abadi. Itu berjuang keras, menyerang si Hao. Dibuat oleh hukum alam, memiliki kehidupan dengan meminjam tubuh, namun kamu masih berani bertindak kejam. Si Hao melepaskan teriakan ringan, tidak terpengaruh. Dengan suara Hong, dia dengan keras mengguncang lengannya. Naga kegelapan hitam di tangannya segera terbelah, melepaskan darah iblis hitam, tersebar di seluruh bumi. Ini disebabkan oleh kehendak langit dan bumi, kekuatan rahasia yang telah menyerangnya sebelum mengembun menjadi tubuh yang nyata, menampilkan kekuatan jahat di sini, ingin mengambil nyawanya. Tidak lebih dari ini, hanya setengah hukum kaisar abadi. Tidak lebih dari hukum yang bisa saya manfaatkan. Si Hao melepaskan teriakan singkat. Kemudian, tubuhnya bersinar, menjadi sangat cemerlang, menerangi kegelapan, auranya terlalu mengejutkan. Seluruh dunia bendungan tampaknya telah menjadi negeri yang bercahaya. Itu juga retak, meledak di sini. Uh! Si Hao memelintir tubuh naga iblis ini, darah hitam melonjak, meletus seperti gunung berapi. Ini adalah kerusakan setengah hukum kaisar abadi. Honglong! Langit dan bumi meledak, di tanah kuno ini, sumber kegelapan melonjak. Seolah-olah istana dunia bawah turun, menghapus semua kekuatan hidup di dunia ini. Ini terutama terjadi ketika tubuh hancur naga kegelapan meledak. Hukum kaisar setengah abadi merobek kubah langit, seolah-olah menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu, ingin menyeret Si Hao ke neraka bersamanya. Jika itu adalah raja abadi, setelah menderita serangan ini, mereka pasti sudah mati, tubuh dan jiwa terhapus, tidak ada yang tersisa. Bagaimanapun, ini adalah letusan hukum kaisar setengah abadi. Namun, seluruh tubuh Si Hao berputar-putar dengan lapisan kecemerlangan. Terlepas dari apakah itu darah hitam yang hancur atau rantai hukum dao itu, tidak ada dari mereka yang bisa menyakitinya sedikitpun. Dia mulai berjalan ke depan. Semua sisa-sisa lainnya yang berubah menjadi abu tidak bergabung kembali, memungkinkan dia untuk berjalan. Ini adalah dunia yang gelap dan suram. Ketika pertempuran berakhir, tidak ada lagi suara. Energi kematian hitam berputar-putar, menyebar ke seluruh, membawa kabut hitam saat berputar di sekitar gunung. Gunung ini terlalu besar, berkali-kali lebih besar dari bintang-bintang yang biasanya bisa dilihat. Itu mengjulang di sana, menghalangi jalan di depan. Si Hao menginjak kehampaan, mendaki gunung ini. Dia melihat bintang-bintang raksasa bergerak di sekitar gunung ini satu demi satu, padat dan banyak. Sementara itu, di atas gunung, ada beberapa obat surgawi yang hitam pekat seperti tinta, lama terkorosi. Bahkan obat-obatan surgawi pun seperti ini. Jika ada makhluk lain yang menginjakan kaki di sini, seperti apa jadinya? Orang hanya bisa membayangkannya. Kemudian, dia melihat sebatang obat umur panjang. Sayangnya, itu juga gelap gulita, apalagi melepaskan gelombang aura aneh. Itu terlalu mengejutkan, benar-benar berubah menjadi kegelapan. Seolah-olah Si Hao sedang berjalan di tanah yang datar. Dia mengenakan pakaian yang benar-benar putih hari ini, jadi saat berjalan melalui dunia yang gelap gulita ini, tubuhnya sangat menarik perhatian. Dia berjalan di kehampaan, melanjutkan langkah demi langkah, meninggalkan gunung besar ini. Dia benar-benar mulai melanjutkan, maju menuju area dalam tanah kegelapan. Pakaian putihnya seperti salju, terlalu mencolok dalam kegelapan. Selama ada makhluk yang melihat ke atas, mereka pasti akan melihat dirinya sendiri berjalan di dalam sumber gelap gulita. Kemudian, kecepatan Si Hao menjadi lebih cepat. Sebagai kaisar setengah abadi, dengan mengangkat kakinya, sungai berbintang akan berputar dan matahari dan bulan akan menghilang kekejauhan. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan terbesar di dunia ini. Setidaknya, saat bergerak melalui dunia kegelapan ini, inilah masalahnya. Si Hao melanjutkan. Kemudian, dia melihat beberapa sisa, tidak tahu dari zaman apa mereka berasal, meninggal entah sudah berapa lama. Banyak dari mereka sudah berubah menjadi abu. Saat dia terus maju, semakin banyak sisa kerangka yang muncul. Ketika dia melihat ke depan lagi, ada lautan tulang yang tak berujung, kebanyakan berwarna putih salju, seolah-olah dunia yang menutupi salju besar baru saja jatuh. Adegan ini sangat mencolok di tanah kegelapan. Tentu saja, ada juga tulang berwarna lain di lautan tulang ini, misalnya, tulang emas, hitam, ungu, tetapi dibandingkan dengan tulang putih, jumlahnya jauh lebih sedikit. Si Hao mengambil beberapa tulang. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia tergerak dalam hati, bahkan pikiran kaisar setengah abadinya sedikit terguncang. Tulang-tulang ini tidak sederhana. Itu bukan karena tingkat kultivasi mereka ketika mereka masih hidup, melainkan karena potensi mereka. Tulang-tulang ini sangat cocok untuk kultivasi, namun pada akhirnya, mereka diatur di sini. Di dalam materi tulang, telah lama ada kekuatan kegelapan yang kuat yang terkorosi, mengembun menjadi satu tubuh, tidak mungkin untuk dinetralkan. Dia dengan cermat memeriksa semuanya. Perbedaan apa yang dimiliki makhluk-makhluk ini dibandingkan dengan sembilan surga sepuluh bumi dan domain abadi. Dia telah melihat semuanya sebelumnya. Klan ini masih memiliki warisan di dunia saat ini. Terlepas dari beberapa keberadaan yang sangat tua, dia bisa mengenali sebagian besar dari mereka. Pikiran Si Hao berat, pupil matanya berubah menjadi pancaran pedang yang tajam. Setengah kekuatan kaisar abadi melonjak, tubuhnya meletus dengan gelombang niat membunuh yang menakutkan. Makhluk-makhluk ini, mungkinkah mereka semua berasal dari sisi lain dari Realmsi? Pada akhirnya, mereka terkorosi oleh kegelapan, berkumpul dengan paksa di sini. Bimbingan Istana Purba bisa menghubungkan dua tepi laut, apakah ini makhluk yang sebelumnya hilang dan jatuh ke dalam kegelapan? Setelah begitu banyak dari mereka dibawa, apakah mereka kemudian disingkirkan dan dimusnahkan, atau mereka dibunuh dengan kejam? Si Hao curiga bahwa dia mungkin telah menyentuh kebenaran, akan mendekati tujuan akhir. Dia terus maju melalui tanah kegelapan yang tak terbatas. Itu sangat besar di luar perbandingan. Jalur berikut sebenarnya tidak memiliki kehidupan tanaman apapun, benar-benar telanjang, tidak sedikitpun kekuatan hidup yang terlihat. Tanah ini sangat luas dan tak terbatas, membentang jutaan dan jutaan li. Semuanya dengan cepat menghilang di bawah kaki Si Hao. Pakaian putihnya berkibar-kibar, sikapnya mengesankan. Meskipun dia terlihat muda dan tampan, matanya selalu seperti pedang abadi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, dia tiba. Dia melihat sejumlah besar bangunan. Mereka raksasa dan besar, tidak diketahui dari era mana mereka berasal, sangat mengesankan dan menakutkan. Semua makhluk yang berjalan di sini akan ditekan, dipaksa untuk berlutut dan bersujud. Si Hao berhenti, matanya menjadi dingin. Ada kegelapan tak berujung dan kabut begelombang. Dia melihat sebuah istana besar yang membentang tanpa batas, menghalangi jalannya ke depan. Ada desas-desus di dunia bahwa hanya dengan melintasi tanah kegelapan, tanah kuno tertinggi dapat dicapai. Apakah ini hanya rumor, atau ini kebenaran? Si Hao menatap ke depan. Dia merasakan semacam tekanan di sini, tetapi jika seseorang ingin dia berlutut dan bersujud, itu tidak mungkin. Tanpa ragu, ada setengah kekuatan tingkat kaisar abadi di sini. Si Hao terus maju, mendekati gugusan istana. Pikirannya langsung bergetar. Dia melihat sebuah monumen yang berdarah, di atasnya tertulis dua kata, istana kerajaan. Darah ini berwarna hitam. Monumen itu membawa fragmen simbol dao besar waktu, berputar-putar dengan kekuatan sumber kegelapan. Pada kenyataannya, gugusan istana besar ini terbentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribuli. Istana melepaskan energi kematian yang berat, serta kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya. Pengadilan Kekaisaran Kegelapan Si Hao berkata dengan dingin, ini jelas bukan klaster istana biasa, lama jatuh ke dalam kegelapan. Pikirannya langsung tenggelam, dia benar-benar bertemu dengan pengadilan kekaisaran di sini, ini terlalu menakutkan. Itu membawa setengah kekuatan kaisar abadi, namun pada akhirnya, itu sebenarnya tidak bernyawa, tidak ada sosok manusia yang terlihat. Tempat ini terlalu kosong, tidak ada satupun makhluk yang terlihat di dalamnya. Ini berlanjut sampai dia mendekati istana pusat, tempat ini akhirnya memiliki beberapa aktivitas. Tiba-tiba ada suara, kuno, berlarut-larut dan mengancam, bahkan membuat Si Hao menggigil dalam hati. Orang-orang yang bersiarah di sini adalah orang-orang yang saleh dan tulus, bersujud di setiap langkah saat mereka tiba dari pantai seberang, semua hanya untuk bertemu dengan yang satu ini. Kenapa kamu datang dengan niat membunuh? Siarah, kamu siapa? Si Hao bertanya dengan dingin. Kaisar. Hanya ada satu kata ini. Suara itu terlalu mengerikan, seolah-olah seorang raja yang tak tertandingi menanyainya, memandang rendah dirinya. Itu sudah cukup untuk membuat semua makhluk di dunia ini gemetar, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh satu kehendak. Ini adalah keberadaan yang hidup. Di dalam istana besar ini, dia adalah satu-satunya yang hidup, mengaku sebagai seorang kaisar. Dia tinggi di atas, bermartabat dan suci. Dia masih belum mengungkapkan sosoknya, hanya melepaskan jenis aura tak tertandingi yang mengabaikan masa lalu yang tak berujung. Seorang kaisar sejati ada di sini. Murid Si Hao berkontraksi, ekspresinya muram. Namun, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia adalah kaisar setengah abadi, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri, kehadirannya sendiri yang tak tertandingi. Mengapa dia merasa takut? Dia melihat ke depan, mulai maju. Bab 1990 Kaisar. Istana emas awalnya sekarang melepaskan bintik hitam pekat dan kilau yang dalam, seolah-olah dipoles dari emas abadi hitam. Ini jelas kekuatan kegelapan yang terkorosi di sini. Di dalam istana raksasa pusat, suara bermartabat terdengar, bergemuruh dengan kebisingan. Istana bergoyang, menjadi semakin bermartabat, surgawi dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, langkah Si Hao mantap dan kuat, tidak tergerak. Dia memiliki jenis keteguhan dan ketegasan, bergerak dengan langkah besar. Dengan setiap langkah, semua istana akan bergetar ringan. Pada saat itu, tanah mulai bergetar. Semua istana di pengadilan Kekaisaran kegelapan bergoyang, seolah-olah mereka akan terbang ke langit. Di dalam istana raksasa, itu sangat luas. Tidak ada yang disebut tentara Kekaisaran yang terlihat, hanya beberapa bangunan kuno dan tanda-tanda perubahan besar. Ada semacam perasaan suram. Itu karena bagian dalam istana agak hancur. Saat dia terus maju, Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ada beberapa mayat yang muncul di tanah satu demi satu, mereka mati yang tahu berapa banyak era yang lalu. Selain itu, ada debu di mana-mana di dalam istana ini. Ada beberapa patung yang tertutup debu, sisa-sisa di tanah juga hampir terendam debu, pemandangannya terlihat sangat suram. Justru jenis tempat inilah yang mengeluarkan suara bermartabat, dengan dingin menghadap Si Hao. Bertemu Kaisar namun tidak bersujud, kamu telah kehilangan perintah surga. Namamu ada di Monumen Reinkarnasi. Kau tahu dengan setiap langkah dan dosa Anda di akhirat akan berkurang setengahnya, setidaknya semangat sejati Anda akan terpelihara. Suara itu nyaring, beresonansi dengan langit dan bumi, mengguncang seluruh dunia yang tak terbatas. Seolah-olah seorang Kaisar abadi turun ke sini, memberikan tekanan pada dunia ini. Si Hao mengerutkan kening, makhluk ini memang terlalu kuat, melebihi semua lawan yang dihadapinya di masa lalu, bahkan membuat jiwanya bergetar terus-menerus. Jika itu orang lain, jika itu adalah selusin kata sekarang, hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat jiwa mereka yang sebenarnya bergetar, dengan demikian melangkah di jalan reinkarnasi. Ini benar-benar terlalu kuat, hanya kata-kata yang diucapkan dari mulut sudah cukup untuk mengirim Raja Abadi yang mengejutkan dunia ke alam baka, kehilangan nasib Dao Abadi mereka. Hong. Saat menghadapi tekanan seperti ini, Tinju Si Hao pecah. Aura yang mendominasi melonjak, sangat ganas, langsung menabrak kedalaman istana, langsung menekannya. Berpakaian sebagai dewa, saya juga berada di alam kaisar setengah abadi, siapa yang berani mengklaim memberi saya perintah surga, siapa yang dapat mengirim saya ke alam baka dengan kata-kata. Jalan reinkarnasi, aku akan mengirimmu ke sana. Si Hao berteriak, suaranya agung, seolah-olah seorang kaisar surgawi sedang mengeluarkan dekrit, hukum kata-katanya. Simbol Dao besar berkumpul di atas, berubah menjadi dekrit emas, juga bergemuruh menuju kedalaman istana. Jenis kekuatan ini terlalu mendominasi. Seluruh istana kegelapan mulai bersinar. Pada saat ini, si Hao seperti matahari yang bersinar cemerlang, menerangi pengadilan kekaisaran kegelapan ini. Pancaran cahaya tersebar di setiap sudut, membuat tempat ini tampak sangat suci. Seolah-olah dia selamanya tidak dapat binasa, didirikan di tempat yang tinggi. Proyeksi magis kaisar surgawinya muncul, kekuatan surgawi tak tertandingi, pancaran cahaya kemasan menyebar di atas kegelapan, mengubah segalanya di sini. Tak terkekang. Tepat pada saat ini, jenis cacian ini terdengar dari dalam istana kuno yang tertutup debu, membawa kejutan, kemarahan, dan niat membunuh. Simbol kegelapan tak berujung melonjak, makhluk itu mengambil tindakan. Telapak tangan berwarna abu-abu yang hampir layu, kulit membungkus tulang, perlahan dan berat dihancurkan, membawa surga yang melimpahi kekuatan kaisar. Di bawah telapak tangan itu, matahari dan bulan berputar, bintang-bintang tak terbatas dan kosmos tak berujung terbentuk, kekacauan utama berputar-putar. Bahkan ada jalur reinkarnasi yang samar-samar terlihat. Telapak tangan tidak terlihat besar, malah tampak agak biasa, tetapi mengendalikan segala sesuatu di dunia. Seolah-olah dia sedang menciptakan langit dan bumi, menggenggam reinkarnasi. Itu benar-benar sangat mengerikan. Siapa yang bertindak begitu kurang ajar? Suara si Hao Agung, pakaian putihnya bergerak, mengjulang di langit di atas. Dia membentuk jejak tinju, menghadap telapak tangan abu-abu dan keriput itu, melepaskan kekuatan abadi yang tak ada habisnya. Dan dunia, seluruh dunia kegelapan kuno berteriak, gemetar. Bumi besar benar-benar meledak, kubah langit juga retak, membentuk badai tanpa akhir. Istana-istana runtuh. Pada saat ini, pengadilan kekaisaran kegelapan yang tetap tidak dapat binasa selama jutaan dan jutaan tahun ini runtuh. Istana kuno runtuh satu demi satu, tempat ini menjadi tanah kehancuran. Orang harus memahami bahwa tempat ini memiliki formasi setengah tingkat kaisar yang tak tertandingi. Itu tetap tidak dapat binasa sepanjang generasi. Raja abadi datang untuk memberi hormat, jika ada yang datang membawa sikap tidak hormat, mereka akan ditindas. Tidak ada kekurangan darah raja abadi di dalam kelompok istana ini. Batu-batu raksasa berterbangan dan pilar-pilar raksasa pecah. Ubin Darkniss Immortal Gold hancur berantakan, apalagi terbang ke segala arah. Ini adalah dua individu yang kuat. Serangan mengejutkan dunia mereka mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, sungai besar waktu hampir terputus. Si Hao berdiri tegak tanpa bergerak, pakaian putihnya tidak ternoda oleh debu, rambut hitamnya berkibar-kibar. Meskipun seluruh sosoknya tampan dan halus, ekspresi di matanya menjadi semakin ganas. Di sisi lain, istana runtuh, debu naik. Mayat terungkap satu demi satu, mengambang di kehampaan. Mereka padam dan kemudian tersebar lagi. Lebih jauh lagi, di dalam gedung-gedung yang runtuh itu, ada sisa-sisa jenis ini. Mereka semua lapis baja, senjata di tangan mereka. Mereka awalnya tertutup debu, tetapi sekarang terungkap. Pasukan surgawi dan jenderal semuanya berubah menjadi mayat. Sekarang, mereka semua muncul kembali di dunia, tetapi mereka dihancurkan segera setelah itu, tidak ada mayat yang terlihat. Di bawah kekuatan tingkat kaisar, tidak ada yang bisa terus ada, tidak ada makhluk yang bisa tetap abadi. Bahkan pengadilan kekaisaran kegelapan yang dilindungi oleh setengah formasi tingkat kaisar abadi runtuh. Murid Si Hao berkontraksi, dia melihat sisa-sisa di bawah istana, melihat baju besi dan senjata mereka, ini jelas adalah tentara pengadilan kekaisaran masa lalu. Tempat ini sebelumnya berkembang dan makmur, sangat mulia. Di masa lalu, ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang menjaga tempat ini, tetapi tidak diketahui mengapa, semua makhluk itu terbunuh, terkubur di bawah debu. Seluruh istana menjadi tanah kegelapan. Pada saat yang sama, Si Hao juga melihat apa yang disebut kaisar. Ini adalah sosok keriput yang duduk di atas tahta batu giok. Di istana raksasa itu, meskipun rusak parah, tetap tidak runtuh. Dia tinggi di atas, menatapnya. Ini adalah satu-satunya makhluk hidup di istana raksasa pusat ini. Dia justru makhluk yang dikenal sebagai kaisar. Dia jelas kuat dan tak tertandingi. Saat dia duduk di sana, ekspresinya dingin. Saat menghadapi Si Hao, dia tidak menderita luka apapun, membawa aura abadi dan abadi. Hanya saja, sosoknya terlalu kering, apalagi sangat abu-abu dan pucat, agak tidak wajar, kulit melilit tulang. Hanya matanya yang mengintimidasi seperti lampu emas. Mungkin mereka lebih baik digambarkan sebagai dua matahari dalam reinkarnasi kegelapan, mampu membimbing jiwa-jiwa yang tersesat. Rambut kepalanya berwarna abu-abu, bahkan bagian putih matanya abu-abu, tetapi pupil matanya berwarna emas, tajam dan menakutkan. Kecemerlangan yang mereka lepaskan dapat menghancurkan raja-raja abadi. Dia mengenakan pakaian kaisar yang kuno dan ketinggalan saman. Mereka melilit tubuhnya yang keriput, santai dan longgar. Di kepalanya ada mahkota kaisar yang mengalir dengan kecemerlangan sembilan warna, menyinari semua hal. Namun, jauh di dalam sembilan warna ada aura hitam yang mengerikan dan padat. Kaisar setengah abadi yang jatuh. Kaisar tidak ada tandingannya. Seiring berlalunya waktu, era besar bereinkarnasi, bahkan jika langit terhapus, semua hal layu, tubuhku akan tetap abadi. Apa yang jatuh untuk dibicarakan? Suara pria berambut abu-abu di singgah sana giyok itu samar dan dingin, membawa semacam aura, akulah satu-satunya penguasa. Dia memandang rendah semua hal, seolah-olah dia adalah satu-satunya kaisar di dunia ini. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, malah menatapnya, menatap setiap bagian tubuhnya. Makhluk ini masih hidup, dan dia bukan sejenis boneka. Namun, mengapa dia memberikan perasaan aneh seperti itu? Dia hanya merasa ada yang aneh. Ini adalah kaisar setengah abadi dari satu generasi, jadi mengapa tubuhnya mengerut, tangannya semua kering, daging seolah layu, hanya memiliki lapisan kulit yang tersisa, melilit tulang. Meski begitu, orang ini benar-benar sangat kuat. Dia adalah musuh paling kuat yang Si Hao temui sejauh ini. Pengadilan kekaisaran besar ini dibuat olehmu. Si Hao bertanya. Benar. Kaisar yang memproklamirkan diri mengangguk, rambut abu-abunya berterbangan, tatapannya mengintimidasi. Dia memandang rendah seluruh dunia, tubuhnya mengeluarkan semacam aura keberadaan tertinggi. Mengapa semua pasukan surgawi dan jenderal binasa? Si Hao bertanya. Mereka menentang keputusan Kaisar, jadi aku secara pribadi membunuh mereka semua. Kaisar berkata dengan dingin. Si Hao menghirup udara dingin. Di antara para jenderal surgawi itu, pasti ada beberapa raja abadi, banyak dari mereka adalah individu yang kuat dengan keterampilan dao yang mendalam. Mereka milik pengadilan kekaisaran, jadi mengapa mereka memberontak? Mereka semua dibantai. Mata Si Hao menjadi sedingin es, menatapnya dan berkata, di sisi lain laut realem, invasi kegelapan, munculnya wilayah pemakaman dan alam asing, istana kuno bimbingan, apakah hal-hal ini ada hubungannya denganmu? Petik 2. Kamu bisa menganggap ini benar. Kaisar yang memproklamirkan diri menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kecemerlangan berputar di pupilnya, cahaya warna-warni kemasan menembus seperti dao surgawi. Seluruh keberadaannya secara bertahap tercakup dalam kekacauan utama. Tidak jauh dari sana, ada lautan tulang. Makhluk macam apa mereka itu? Si Hao berteriak. Masa pengadilan kekaisaran, serta mereka yang telah bersiarah. Kamu membunuh mereka. Mata si Hao dingin. Dia merasa ada yang tidak beres. Ada jenis ketidakberuntungan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Hal-hal yang lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Yang duduk di singgah sana Giok tidak menjawab semuanya. Mengorbankan diri sendiri, bagi mereka, adalah akhir yang terbaik. Juga, bagaimana dengan invasi kegelapan di pantai lain, makhluk yang dipandu. Di mana mereka, teriak si Hao. Dia memikirkan Dewa Willow, tentang penatua agung Meng Tianzeng dan Huolinger. Dia menolak untuk percaya bahwa jiwa dan tulang mereka berada di lautan tulang di luar, karena itu semua adalah sisa-sisa dari era besar masa lalu. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Yang ada di singgah sana Giok berkata dengan dingin. Kalau begitu pertempuran itu, teriak si Hao, dengan suara kiang, dia langsung menghunus pedang abadinya sendiri, cahaya cemerlang menerangi tanah kegelapan. Itu sangat menakutkan. Kecemerlangan surgawi mengalir, mengelilinginya, membuatnya sangat bermartabat, seolah-olah seorang kaisar surgawi turun ke dunia, memberinya semacam aura yang tak tertandingi. Inti pedang ini berada di tingkat setengah kaisar abadi, tak terbendung. Itu menyapu, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, meretas ke arah individu berambut abu-abu di depan. Sial. Penguasa tulang seputih salju muncul di tangan orang ini. Itu berkilau seperti batu giyok halus, melepaskan kecemerlangan lembut. Ini jelas juga merupakan senjata tingkat kaisar setengah abadi. Ketika bentrok dengan pedang abadi, percikan terbang ke segala arah. Simbol yang meletus di antara keduanya terlalu misterius, memutuskan sungai waktu yang besar, ini segera membanjiri segalanya. Hong. Kemudian, orang ini membuka mulutnya, mengeluarkan jejak tulang. Itu dengan cepat membesar, menekan ke arah si Hao. Adegan itu menakutkan. Jejak tulang membawa waktu, berputar-putar dengan hukum individu yang paling kuat, menabrak ke depan. Hong Long. Kolam hukum muncul di atas kepala si Hao. Itu berasal semua hal, hukum dao yang tak terhitung jumlahnya muncul, melindunginya di dalam, kebal terhadap semua metode. Ketika jejak tulang itu hancur, hukum bergoyang, melepaskan cahaya warna-warni keberuntungan yang tak ada habisnya, menghancurkannya. Menarik, sudah berapa lama sejak saya bertarung, mata pria berambut abu-abu itu dalam dan dingin. Dia berdiri, bangkit dari platform batu giyok, berjalan menuju si Hao langkah demi langkah. Qi Yang. Si Hao mengaktifkan artefak magisnya, menggunakannya untuk menghadapi senjata musuh. Dia sendiri tidak menggunakan senjata lain, malah bergegas keluar. Sekarang saatnya untuk benar-benar menguji kekuatan setengah tingkat kaisar abadi. Aku telah mendominasi masa lalu dan sekarang, menjadi tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak dapat merasakan kekalahan bahkan jika aku mencarinya. Anda telah muncul saat ini, tetapi pada akhirnya, Anda tidak lebih dari sebuah pengorbanan. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan dingin. Semua orang yang mengatakan hal serupa padaku semuanya telah dibunuh olehku. Jawaban si Hao sederhana dan langsung. Terima kasih telah menonton!